Adipati Prefektur Han, apa itu solusi penyembuhan sembilan kehidupan? Raja Negara Cheng Yu, si Tukian, belum pernah bersentuhan dengan solusi penyembuhan ini sebelumnya. Orang tua ini adalah Adipati Prefektur Negara bagian Cheng Yu nomor satu, Han Cheng'an. Di Kekaisaran Xing Han, selain Raja Kekaisaran Xing Han, ada sembilan tingkatan bangsawan, Adipati Negara, Penguasa Negara, Markis Negara, Pangeran Negara, Adipati Negara, Adipati Negara, Markis Negara, Markis Wilayah, dan Pangeran Negara. Adipati suatu negara mungkin tampak berada di bawah Adipati Negara, namun pada kenyataannya, kedudukan Adipati Negara jelas lebih tinggi daripada Adipati Negara. Contohnya, si Tukian, seorang penguasa negara, mungkin tampak berada di urutan kedua setelah Adipati Negara, namun kenyataannya, seorang penguasa negara mungkin tidak mampu menandingi seorang Pangeran Negara di Balai Singkasana Kerajaan Xing Han. Satu-satunya perbedaan antara penguasa negara dan Adipati Negara adalah bahwa penguasa negara dan Adipati Negara dianggap sebagai tokoh berpengaruh, dengan pasukannya sendiri dan hak untuk berbicara. Selama mereka tidak berada di Aula Singkasana, kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penguasa negara atau Adipati Negara. Han Cheng Han segera berdiri dan berkata, Yang Mulia, beberapa bulan yang lalu, kilang obat dan Han mengiklankan obat baru di Rao Zhou. Mereka telah mengembangkan obat penyembuhan baru yang disebut Solusi Penyembuhan Sembilan Kehidupan. Situ Kian mengangguk. Dia pernah mendengar hal ini sebelumnya, tapi tidak menganggapnya serius. Kilang narkoba dan Han dapat dianggap telah memberikan kontribusi kepada negara bagian Cheng Yu. Meski namanya sedikit arogan, namun tidak melanggar aturan. Han Cheng Han melanjutkan, Iklan Solusi Penyembuhan Sembilan Kehidupan sangat arogan. Dikatakan bahwa selama seseorang masih bernafas, Solusi Penyembuhan Sembilan Kehidupan dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Hal ini menyebabkan keributan besar, dan dikabarkan bahwa Solusi Penyembuhan Sembilan Kehidupan sangat populer. Saya juga sudah memerintahkan orang untuk membelinya, tetapi saya tidak menyelidiki lebih lanjut karena saya juga menganggap rumor itu tidak benar. Berdasarkan perkataan Jenderal Fei Hu hari ini, nampaknya efek penyembuhan dari obat ini nyata. Jenderal Fei Hu, apakah yang dikatakan Adipati Han dari Prefektur Lama dan apa yang Anda katakan itu benar? Mata Situ Kian berubah menjadi hijau. Sebagai seorang penguasa negara, selama ia bisa ditemukan, kepekaannya terhadap hal-hal seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan Mo Hu Ji. Dia adalah orang pertama yang memahami obat ini, dan itu jelas merupakan senjata ampuh bagi tentara. Dia harus menggunakan obat ini untuk mendapatkan lebih banyak manfaat bagi negara Cheng Yu sebelum kekaisaran dapat bereaksi. Yang lebih penting, ia harus mencegah metode meramu obat ini bocor ke dunia luar. Pada saat yang sama, ia harus mengurung sang alkemis. Itu kebenarannya. Divisi besi melaporkan hal ini kepada ku berdasarkan fakta, kata Zhao Fei Hu dengan pasti. Teman-teman, kendalikan semua orang yang berhubungan dengan kilang narkoba Dan Han. Segera bawa apoteker dari Dan Han Drug Refinery yang mengembangkan solusi penyembuhan sembilan kehidupan ke sini, perintah Situ Kian tanpa ragu setelah memastikan faktanya. Yang mulia, mohon tunggu sebentar. Seorang pria gemuk tiba-tiba keluar dan membungkuk. Tangan Situ Kian berhenti sejenak, menghentikan pengawal pribadi yang hendak melaksanakan perintah. Dia menahan amarahnya dan bertanya, Pejabat Ji, apa yang ingin kamu katakan saat ini? Pria gendut itu dengan hati-hati mengeluarkan selembar kertas berisi kata-kata dari lengan bajunya dan menyerahkannya dengan tangan gemetar. Yang mulia, ketika saya datang ke pengadilan pagi ini, seseorang menyebarkan barang ini kemana-mana. Ia mengatakan bahwa itu adalah formula dari solusi penyembuhan sembilan kehidupan, dan bahwa pencipta solusi penyembuhan sembilan kehidupan, mau uji, ingin memperingati orang tuanya, dan mengumpulkan karma baik untuk memberi manfaat bagi rakyat jelata yang miskin, maka ia secara khusus memberikannya. Pergi secara gratis. Apa? Situ Kian buru-buru membuka kertas itu. Memang benar, itu penuh dengan kata-kata. Isinya adalah metode pemurnian solusi penyembuhan sembilan kehidupan. Tidak hanya metodenya yang sangat detail, bahkan teori dibaliknya pun dijelaskan dengan jelas. Bahkan jika dia melihatnya, dia akan tahu di mana harus mulai memproduksinya. Makalah ini juga memperkenalkan secara rincin mengapa solusi penyembuhan sembilan kehidupan dapat membunuh infeksi bakteri. Pada saat yang sama, ia mempunyai nama lain, penisilin. Pa, Situ Kian menamparkan kertas itu dan berkata dengan marah, teman-teman, segera bawa mau uji ke sini. Pada saat yang sama, cari tahu sudah berapa lama formula ini didistribusikan, dan kepada siapa formula ini didistribusikan. Kalau bisa dikendalikan, kendalikan semua orang yang mendapat formula itu. Ada satu kalimat lagi yang tidak diucapkan Situ Kian. Setelah orang-orang ini dikendalikan, bunuh mereka yang dapat dibunuh, dan buang mereka yang tidak dapat dibunuh ke dalam kilang obat yang akan diadirikan untuk menghasilkan solusi penyembuhan sembilan kehidupan. Ola itu sunyi, dan tidak ada yang berbicara saat ini. Selama seseorang tidak idiot, mereka akan tahu bahwa metode yang dilakukan penguasa negara tidak akan berhasil. Kapan sidang pagi itu? Saat itulah langit belum cerah. Sekarang sudah hampir waktunya makan siang, dan separuh pagi telah berlalu. Akan aneh jika dia bisa mengumpulkan semua ini. Memang benar, dalam waktu kurang dari seperempat jam, komandan pengawal istana buru-buru datang untuk melaporkan, melapor kepada raja, bahwa mau uji menyewa beberapa bengkel percetakan. Dia mencetak puluhan ribu salinan formula ini dalam semalam, dan bahkan sebelum matahari terbit, dia mempekerjakan ratusan orang untuk mendistribusikannya di luar empat gerbang kota Rao Zou. Selain itu, ia mempekerjakan puluhan orang untuk mendistribusikannya secara gratis di jalan-jalan utama luar kota. Saat ini, di luar kota, serta para pedagang yang keluar masuk kota, saya khawatir sebagian besar sudah mendapatkan formula ini. Tangan si Tukian terkulai lemah. Berapa banyak pedagang dan orang lain yang masuk dan keluar Rao Zou setiap hari? Bisakah dia menangkap semuanya? Mengambil langkah mundur, meskipun dia bisa menangkap semuanya, apa gunanya? Bagaimana mungkin Rao Zou tidak memiliki mata-mata dari negara lain? Solusi penyembuhan revolusioner seperti solusi penyembuhan sembilan kehidupan sudah lama dikirim kembali ke negaranya masing-masing oleh orang-orang ini. Terlebih lagi, mau uji yang tercela ini bahkan menyewa orang untuk meninggalkan kota Rao Zou untuk mendistribusikannya. Bahkan dewa pun tidak akan bisa mengambilnya kembali. Raja, mungkinkah mau uji ini menyadari sesuatu dan melakukan ini dengan sengaja? Seorang pria berwajah pucat berdiri dan berkata, Situ kian sedikit mengernyit. Ini bukan hal yang mustahil. Tetapi karena dia sudah menyadarinya, mengapa dia menunggu sampai hari ini untuk mendistribusikan formula tersebut? Saya kira tidak demikian. Jika mau uji begitu sensitif, ia tidak akan menunggu hingga hari ini untuk melakukan hal ini. Dia akan melakukannya ketika solusi penyembuhan sembilan kehidupan mulai laris manis. Faktanya, dia bahkan tidak mau mengeluarkan solusi penyembuhan sembilan kehidupan, hancengan tidak setuju dengan sudut pandang ini. Emosi Tuan Negara Situ kian telah benar-benar tenang. Dia berkata dengan suara yang dalam, jangan kendalikan pabrik obat dan han untuk saat ini. Apa latar belakang mau uji yang menemukan solusi penyembuhan sembilan kehidupan? Sebagian besar penyuling obat di negara bagian Cheng Yu pasti memiliki latar belakang tertentu, bukan? Komandan pengawal istana buru-buru berkata, nama asli mau uji adalah Mo Sing He. Ayahnya adalah Mo Guang Yuan dan kakeknya adalah Mo Tian Cheng. Mo Tian Cheng, Tuan Prefektur Kin Utara, Situ kian akhirnya teringat. Dia sangat akrab dengan nama Mo Tian Cheng. Komandan pengawal Kekaisaran menjawab, itu dia. 20 tahun yang lalu, setelah Mo Tian Cheng datang ke Rao Zhou, tidak ada kabar tentang dia. Setelah itu, Mo Guang Yuan membawa istri dan putranya ke Rao Zhou. Beberapa tahun lalu, Mo Guang Yuan dan istrinya meninggal karena sakit, meninggalkan Mo Sing He. Mo Sing He ingin menjadi penguasa Prefektur Kin Utara, dan akhirnya menjadi gila. Beberapa bulan lalu, Mo Sing He tampak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, dan bahkan pergi ke Rao Zhou untuk mencari pekerjaan. Setelah mengubah namanya menjadi Mo Wu Ji, ia bergabung dengan Dan Han Druk Refinery dan menjadi seorang penyuling obat-obatan. Pada saat yang sama, ia menemukan solusi penyembuhan sembilan kehidupan. Kata-kata komandan pengawal Kekaisaran sangat tidak jelas, tetapi sebagian besar orang di aula tahu alasannya. Setelah Mo Guang Yuan datang ke Rao Zhou, dia memberikan banyak hadiah. Tidak banyak orang di aula yang tidak menerima hadiah Mo Guang Yuan. Adapun putra Mo Guang Yuan, Mo Sing He, menjadi gila, mereka semua mendengarnya. Satu-satunya hal yang tidak mereka duga adalah Mo Sing He melakukan hal yang mengejutkan setelah dia pulih. Situ kian tidak berbicara. Dia tahu tentang keluarga penguasa Prefektur Kin Utara, dan tahu bahwa ini rumit. Terus terang, kehilangan posisi penguasa Prefektur keluarga Mo sebagian disebabkan oleh dia. Dia juga pernah mendengar tentang cucu Mo Tian Cheng, Mo Sing He, yang menjadi gila. Apa yang tidak dia duga adalah Mo Sing He masih hidup. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar aula, Mo U Ji ada di sini. Tidak perlu membawanya ke sini. Dorong saja dia keluar dan pancung kepalanya, kata Situ kian dingin. 22. Yang mulia, saya pikir kita tidak hanya tidak boleh membunuh Mo U Ji, kita juga harus menghadiahinya dengan mahal, Adipati Prefektur Han Chengan segera berdiri dan berkata. Lalu mengapa? Situ kian sedikit mengernyit. Dia selalu tidak menyukai klan Mo di Prefektur Kin Utara. Sekarang keturunan klan Mo memiliki obat penyembuhan yang bagus, alih-alih menawarkannya ke negara bagian Cheng Yu, dia malah membiarkan semua orang mengetahuinya. Terlepas dari apakah Mo U Ji licik atau memiliki motif tersembunyi, dia tidak ingin tahu. Dia hanya akan membunuhnya. Yang mulia, sumbangan gratis dari pil sembilan kehidupan penyembuhan yang diberikan oleh Mo U Ji bermanfaat bagi negara dan warganya. Sebelum Mo U Ji mengeluarkan obat ini, kamu bisa membunuhnya sesukamu. Tapi sekarang, kamu tidak bisa membunuhnya. Jika orang-orang mengetahui bahwa Mo U Ji memberikan pil penyembuhan sembilan kehidupan demi kepentingan warga, dan ia meninggal karenanya, maka hal itu tidak akan baik bagi reputasi negara Cheng Yu. Di sisi lain, jika orang-orang mengetahui bahwa Mo U Ji telah memberikan barang penting tersebut kepada negara hanya karena solusi penyembuhan sembilan kehidupan ini bermanfaat bagi kehidupan rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya, raja tidak hanya akan mengampuni hukuman mati Mo U Ji. Dia bahkan akan menghadiahinya dengan mahal. Dengan demikian, negara Cheng Yu akan lebih stabil dan warganya akan lebih bersatu. Setelah Adipati Prefektur Han Chengan selesai, dia dengan sadar mundur ke satu sisi. Kata-katanya tidak begitu jelas, tapi Situ Kian mengerti. Mo U Ji menyinggung perasaannya, Situ Kian, dan karena tindakan Mo U Ji bermanfaat bagi warga, dia tidak melanjutkan kejahatan Mo U Ji, dan bahkan menghadiahinya dengan mahal. Kemudian, posisi Situ Kian akan menjadi lebih stabil, dan dia akan menerima lebih banyak cinta dari warga. Ia tidak peduli dengan hidup atau matinya Mo U Ji kecil, tapi ia tidak keberatan melakukan hal seperti ini untuk memperkuat posisinya. Terlebih lagi, semua sudah terjadi. Bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang harus dilakukan jika ia memilih untuk mengundang atau merusak reputasinya. Terlebih lagi, dia bisa membunuh Mo U Ji kapan saja. Ketika keadaan di sini sudah tenang, dan semua orang sudah melupakan Mo U Ji, dia bisa membunuhnya kapan saja. Kata-kata Duketua itu masuk akal. Teman-teman, bawa Mo U Ji ke sini. Situ Kian segera memahami inti permasalahannya. Sesaat kemudian, seorang pemuda berwajah pucat dengan rambut acak-acakan dan mata redup di bawah ke Aula. Inikah penyuling obat yang menemukan pil penyembuhan sembilan kehidupan? Semua orang terkejut dengan ekspresi putus asa Mo U Ji. Dalam keadaan normal, penyuling obat tidak terlalu memperhatikan penampilan mereka, tapi itu hanya saat mereka meramu obat. Dalam kebanyakan kasus, pakaian seorang apoteker sangat menarik. Biarpun mereka meramu pil, seharusnya tidak seperti ini kan? Kenapa kamu masih tidak berlutut? Penjaga yang membawa Mo U Ji masuk, melihat Mo U Ji tengah mengamati situasi di Aula dengan bingung, lalu berseru pelan. Mo U Ji bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun, dan terus melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menyapa raja. Kamu boleh pergi. Untuk bisa menjadi seorang alkemis dan melakukan hal yang baik untuk negara dan rakyat, aku akan mengizinkan dia berdiri di sini dan berbicara. Si Tukian melambaikan tangannya pada pengawal istana dan berbicara dengan nada yang menyenangkan. Setelah para penjaga pergi, si Tukian menatap Mo U Ji dan bertanya, kamu Mo U Ji. Mo U Ji tampaknya telah terbangun dari lamunannya saat dia menatap si Tukian dengan curiga. Setelah beberapa saat, dia berteriak kaget, kamu adalah raja. Ya, ya, saya Mo U Ji. Seorang menteri yang berdiri di sebelah kiri ingin berdiri dan mencacimaki Mo U Ji, tetapi dihentikan oleh si Tukian, saya mendengar bahwa Anda menemukan pil penyembuhan sembilan kehidupan, pil penyembuhan kelas atas. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda menemukannya? Dia pernah mendengar Mo U Ji menjadi gila sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah penerus sah dari penguasa prefektur Kin Utara, jadi dia masih bisa menerima berita seperti itu. Hanya saja dia tidak mengambil hati. Dengan kata lain, jika Mo U Ji tidak menemukan pil penyembuhan sembilan kehidupan, bahkan jika ia meninggal di jalanan, ia tidak akan mengingatnya. Jika Mo U Ji benar-benar seorang jenius dalam bidang penyulingan obat, ia masih bisa memanfaatkannya jika ia tidak membunuhnya. Mo U Ji menghela nafas lega. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Tapi sekarang, penguasa negara mungkin tidak akan membunuhnya. Dia tersiksa oleh pil perluasan meridian, dan karena dia takut penisilin akan membawa nasib buruk, dia menemukan seseorang untuk mencetak resep penisilin dalam semalam. Dia belum tidur sedikit pun, jadi akan aneh jika suasana hatinya sedang baik. Memasuki Aula, tatapannya yang sedikit linglung memang disengaja. Dia awalnya adalah orang gila, jadi bisa dimengerti kalau dia bereaksi setengah detak lebih lambat. Yang Mulia, itulah yang ayah saya tinggalkan untuk saya sebelum dia meninggal. Dia berkata bahwa jika saya tidak dapat bertahan hidup suatu hari nanti, saya harus meminum pil penyembuhan sembilan kehidupan. Sebelumnya, saya terstimulasi oleh reputasi palsu, yang menyebabkan saya kehilangan ketenangan. Setelah saya pulih sedikit, saya teringat apa yang ayah saya tinggalkan sebelum dia meninggal, dan saya mengeluarkannya untuk berkolaborasi dengan Dan Han Druk Refinery. Kalau soal kilang obat, saya belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Mo Wu Ji menjelaskan. Si Tukian tiba-tiba menyesal tidak memperhatikan keturunan klan Mo tadi. Sehubungan dengan kata-kata Mo Wu Ji, dia tidak meragukannya. Ini karena dia tahu bahwa Mo Tian Cheng sebenarnya adalah seorang pembuat obat, jadi wajar jika Mo Wu Ji tidak pernah mempelajari cara membuat obat. Apakah penyempurnaan pengobatan merupakan sesuatu yang dapat dipelajari siapapun? Mo Tian Cheng adalah seorang pengolah obat-obatan terlarang, dan ketika ia menghilang, Mo Wu Ji bahkan belum lahir, jadi bagaimana ia bisa mengajarinya? Lalu kenapa kamu mencetak resep ini di mana-mana? Si Tukian terus bertanya. Mo Wu Ji berpura-pura sedikit gugup ketika ia berkata, resep ini pada awalnya ditinggalkan oleh kakekku untuk ayahku agar dapat bermanfaat bagi masyarakat di prefektur ketika ia mewarisi tahta. Bahkan setelah ayahku meninggal, aku tidak mempunyai kesempatan untuk mewarisi tahta. Dulu, saya terlalu terobsesi dengan impian saya menjadi raja daerah, dan pada akhirnya saya menemui jalan buntu. Sekarang tubuhku telah pulih sedikit, aku tahu bahwa klan Mo ku tidak lagi memiliki kesempatan untuk mewarisi gelar prefektur Kin Utara. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan teknik penyembuhan sembilan kehidupan sehingga lebih banyak orang dapat hidup dan mengumpulkan pahala untuk klan Mo saya. Si Tukian menganggupkan kepalanya. Meskipun penguasa prefektur Kin Utara selalu menjadi anggota klan Mo, ketika seorang raja baru naik tahta, dia ingin mengendalikan wilayahnya dengan lebih baik. Menggunakan cara seperti ini untuk memberi manfaat kepada masyarakat adalah cara yang paling cocok dan terbaik untuk meningkatkan gengsi dan dukungannya. Dia mempercayai 90 persen kata-kata Mo Uji. Jika itu masalahnya, lalu mengapa Anda bekerja sama dengan Dan Handruk Refinery untuk menjual solusi penyembuhan ini dengan harga tinggi? Setelah memproduksi satu batch, Anda memilih untuk mendistribusikan resepnya. Si Tukian menatap langsung ke arah Mo Uji saat dia menanyakan pertanyaan ini. Mo Uji berkata dengan rasa takut, aku bahkan tidak punya cukup makanan sebelumnya, jadi bagaimana aku bisa punya uang untuk mempromosikan solusi penyembuhan ini? Saya berhutang budi kepada pemilik Lu dari Kilang Obat dan Han, jadi saya memilih untuk memproduksi satu batch sebelum mendistribusikannya secara gratis. Ada tiga alasan. Pertama, memiliki cukup uang untuk mempromosikannya. Kedua, untuk membalas kebaikan pemilik Lu. Ketiga, agar lebih banyak orang mengetahui bahwa teknik penyembuhan sembilan kehidupan adalah obat penyembuhan kelas atas, dan saya tidak berusaha menjadi misterius. Mendengar jawaban Mo Uji, Si Tukian semakin menyesal. Dia hanya terlambat sehari. Jika dia mengetahui hal ini sehari sebelumnya, solusi penyembuhan ini tidak akan bocor. Si Tukian dengan paksa mengesampingkan ketidakbahagiaannya, dan setelah jeda singkat, dia berkata, Mo Uji, meskipun solusi penyembuhan sembilan kehidupan tidak kamu temukan, itu tetap merupakan kontribusi keluarga Mo Mupa dan negara bagian Cheng Yu. Sebagai raja negara bagian Cheng Yu, saya telah memutuskan untuk memberi penghargaan kepada Anda. Jika ingin terus mewarisi tahta prefektur Kin Utara, bukan tidak mungkin. Ketika orang-orang yang mengenal Mo Uji mendengar ini, mereka hanya bisa menghela nafas melihat keberuntungan Mo Uji. Ini benar-benar sebuah kasus, bunga yang ditanam secara sengaja tidak akan mekar, namun pohon willow yang ditanam secara tidak sengaja akan tumbuh. Sebelumnya, keluarga Mo memperebutkan tahta. Mo Guang Yuan meninggal, dan Mo Sing He, yang menjadi gila karena Mo Uji, tidak berhasil mendapatkan tahta. Sekarang setelah Mo Uji mengeluarkan solusi penyembuhan sembilan kehidupan, ia dengan mudah mendapatkan tahta. Hampir semua orang berpikir bahwa Mo Uji akan mewarisi tahta prefektur Kin Utara. Lagi pula, orang ini sudah tergila-gila pada tahta. Bahkan setelah menjadi gila, dia masih bermimpi menjadi penguasa prefektur. Mo Uji tertawa dingin di dalam hatinya. Jika si Tukian benar-benar ingin memberikan tahta kepada keluarga Mo, maka ayahnya yang murahan tidak akan meninggal di kota Rao Zou. Jika dia mundur selangkah, jika dia menjadi gila dan setuju untuk mewarisi tahta prefektur Kin Utara, dia tidak akan jauh dari kematian. Mari kita tidak membicarakan apakah dia bisa meninggalkan kota Rao Zou dan pergi ke Kin Utara. Bahkan jika dia bisa mencapai Kin Utara, dia tidak akan bisa menjadi penguasa prefektur sendirian dengan segel penguasa prefektur. Apakah dia tidak bosan hidup? Bagaimana dia bisa melupakan kejadian di mana dia hampir diracuni kemarin? Tidak peduli siapa pelakunya, Mo Uji yakin bahwa meskipun dia meninggal, Raja Negara Cheng Yu tidak akan mengatakan sepatah katapun tentang hal itu. 23. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, tetapi setelah saya bereinkarnasi, saya tahu bahwa menjadi Raja tidaklah mudah. Sama seperti Raja, saya harus bekerja tanpa kenal lelah untuk negara. Saya juga mendapat bagian keuntungan dari Dan Handruk Refinery, dan setelah dikurangi biaya promo sipil penyembuhan sembilan kehidupan, itu sudah cukup bagi saya untuk menjalani hidup saya. Meskipun aku bukan seorang penyuling narkoba, aku juga tidak dapat meramu narkoba lain. Setelah kejadian ini, saya mengembangkan minat terhadap pemurnian obat-obatan. Saya hanya berharap menemukan tempat yang tenang untuk belajar meramu obat-obatan, sehingga saya bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat di masa depan, kata Mouji dengan ketakutan dan gentar. Situ kian memandang Mouji dengan heran. Mouji sangat bertekad untuk mewarisi posisi penguasa prefektur Kin Utara, dan ia tidak percaya bahwa Mouji tahu bahwa begitu ia menyetujui masalah ini, hidupnya akan berakhir. Beberapa orang yang mengetahui klan Mouji juga bingung. Mungkinkah keturunan penguasa prefektur ini telah menyerah pada impiannya untuk menjadi penguasa prefektur? Apakah dia tidak menginginkan posisi yang sudah ada di tangannya? Apakah kamu benar-benar tertarik meramu obat-obatan? Kalau begitu, aku bisa merekomendasikanmu ke pabrik obat Cheng Yu, seorang tetua berambut putih berdiri dan berkata. Mouji bukan Mo Sing He yang sama, dan dia segera memahami niat orang tua itu. Orang ini ingin menjilat penguasa negara Cheng Yu, dan dia ingin membantu penguasa negara Cheng Yu dengan menyingkirkan anak kecil cerewet seperti dia. Mouji juga ingin bersekolah di sekolah manapun, dan ia tahu bahwa ada orang-orang yang berkomplot melawannya dalam kegelapan. Sekalipun dia menyerahkan tahta, dia tetap harus berhati-hati. Aku tidak hanya tertarik untuk meramu obat-obatan, aku lebih tertarik pada para kultifator. Sayangnya aku hanya memiliki akar fana, dan tidak bisa berkultifasi, Mouji menghela nafas sambil berkata. Dia terlalu banyak membual sekarang. Desahan ini mengandung arti sebenarnya. Tidak bisa berkultifasi adalah rasa sakit yang tak tertahankan baginya. Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan si Tukian, Han Chengan berbicara lagi, Bocah Mo, kekaisaran Sing Han akan menjadi tuan rumah konferensi Gerbang Abadi Musim Semi dalam waktu setengah tahun. Akan ada lebih dari 10 orang dari negara bagian Cheng Yu, dan 1 orang dari klan Han akan berangkat. Jika Anda bersedia, Anda bisa menjadi pelayan klan Han dan menonton konferensi Gerbang Abadi Musim Semi. Namun, saya khawatir Anda akan dirugikan. Lagi pula, Nenek Moyangmu pernah menjadi penguasa prefektur. Bolehkah saya mengetahui siapa Anda, Tuan? Mouji sangat gembira. Berbahaya jika tetap bersamanya. Jika dia bisa pergi ke kekaisaran Sing Han, dia tidak hanya bisa melihat kultifator sejati, dia bahkan mungkin bisa menemukan peluang baru. Yang terpenting, dia bisa meninggalkan negara bagian Cheng Yu. Penatua berambut putih itu mendengus, ini adalah Adipati Pingan dari prefektur negara bagian Cheng Yu, Tuan Han. Cepatlah dan berterima kasih kepada Adipati Han dari prefektur atas bimbingannya. Jangan menganggap diri Anda sebagai Adipati Mudakin Utara. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Mouji tidak secara langsung menyetujui sarannya, sehingga menyebabkan penjelatan sepatunya gagal. Tentu saja, dia tidak senang dengan Mouji. Jadi itu adalah Adipati Prefektur Han. Mouji telah lama mendengar nama Adipati Prefektur. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Adipati Prefektur. Mouji bersedia menjadi pelayan di kediaman Han, kata Mouji dengan hormat kepada Han Chengan. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia menoleh untuk melihat lelaki tua berambut putih itu dan bertanya, siapa kamu? Ketika lelaki tua berambut putih itu melihat bahwa Mouji benar-benar bersedia menjadi pelayan di kediaman Han, ia menjadi semakin tidak senang. Ia berkata dengan dingin kepada Mouji, orang tua ini adalah Yao Kang dari Kementerian Ritus. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Setelah mengatakan itu, Mouji menoleh ke arah situ kian dan berkata, terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Saya telah memutuskan untuk mengabdi pada kediaman Han. Dia benar-benar mengabaikan Yao Kang, seolah-olah Yao Kang adalah seorang pejalan kaki. Maumu, situ kian berkata dengan setengah hati. Kasim di sampingnya tahu bahwa situ kian menjadi tidak sabar, jadi dia segera berkata, pengadilan dibubarkan. Han Chengan berkata kepada Mouji, apakah kamu ingin mengikutiku kembali ke kediaman Han sekarang, atau kamu ingin mengemas barang-barangmu terlebih dahulu? Mouji buru-buru berkata, terima kasih banyak kepada Adipati Prefektur. Aku akan kembali mengemasi barang-barangku dan kembali hari ini. Han Chengan mengangguk, kamu boleh pergi dulu. Begitu sampai di kediamanku, kamu bisa langsung mendaftarkan diri. Setelah mengatakan itu, Han Chengan tidak peduli lagi dengan Mouji. Dia mengikuti para menteri keluar. Mouji secara alami mempercepat langkahnya dan mengikuti di belakang, meninggalkan Yao Kang yang berwajah pucat. Yao Kang tidak mengira seorang keturunan rendahan dari Adipati Prefektur akan begitu sombong. Ia sebenarnya berani mengatakan bahwa ia belum pernah mendengar tentang Yao Kang di depan para menteri. Dia sudah lama mendengar tentang Han Chengan. Kita harus tahu bahwa dalam hal kekuatan, dia jauh lebih kuat daripada Han Chengan. Gelar Han Chengan hanya sedikit lebih tinggi darinya. Melihat pandangan Mouji yang tergesa-gesa, cahaya dingin melintas di mata Yao Kang. Jika bukan karena ada hal penting yang harus dilakukan, Mouji pasti sudah mengikuti Han Chengan ke kediaman Han. Namun, dia masih membawa delapan botol larutan pembuka Meridian. Tidak peduli apakah solusinya berguna atau tidak, dia tidak akan membuangnya. Siapa yang tahu kalau dia bisa menambahkan beberapa bahan lagi ke dalam cairan obat dan mengubahnya menjadi teknik pembukaan Meridian. Lebih penting lagi, dia masih memiliki lebih dari 100 ribu koin emas di kilang obat dan Han. Dia tidak akan membuang koin emas ini. Itu adalah jaminannya untuk bertahan hidup. Selain itu, sejak dia mengambil alih kilang narkoba dan Han, dia belum kembali ke kediamannya. Kali ini, dia tidak tahu kapan dia bisa kembali ke kediaman Han. Han. Dia bahkan mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk kembali. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk kembali ke kediamannya dan melihat apakah Yan, R meninggalkan sesuatu yang penting. Setelah datang ke dunia ini, Yan, R adalah satu-satunya orang yang dia sayangi. Ketika Mouji kembali ke kilang narkoba dan Han, dia melihat Lu Jiujun yang sedang dilanda kesedihan sedang duduk di pintu masuk bengkel. Melihat Mouji datang, Lu Jiujun bergegas seolah pantatnya terbakar. Dia meraih Mouji dan bertanya, Saudara Mo, apa maksudnya ini? Tepat ketika kami akan menghasilkan banyak uang, Anda benar-benar memberikan formula ini secara gratis. Mouji berkata dengan serius, Lu tua, setelah mendengarkan kata-kata pemilik Mei dari lokakarya Pil Chengling, aku akhirnya memahami prinsip ini. Produk pembuatan zaman seperti ini harus memberi manfaat bagi banyak orang awam. Hanya dengan begitu, hal ini dapat benar-benar menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi obat yang menyelamatkan nyawa orang kaya. Skala kilang narkoba dan Han tidak mampu memuaskan begitu banyak orang awam, jadi kami hanya dapat memberikan formula ini agar lebih banyak orang berpartisipasi. Dengan cara ini, harga pabrik penghilangan narkoba sembilan kehidupan akan turun. Adapun alasan sebenarnya mengapa dia menyerahkan pabrik penghilangan narkoba sembilan kehidupan adalah untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Mouji tidak akan memberitahu Lu Jiujun tentang hal ini. Lu Jiujun bisa memikirkannya sendiri, tapi dia pasti tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Baiklah, Saudara Mo, bisakah kamu membantu penghilangan obat dan Han mengembangkan produk baru? Lu Jiujun adalah seseorang yang telah melihat dunia. Ketika situasi menjadi tidak dapat diubah, dia segera mengambil langkah mundur. Mouji menepuk bahu Lu Jiujun, Lu tua, dengarkan aku, terus produksi solusi penyembuhan sembilan kehidupan, turunkan saja harganya. Ingat, terkadang merek lebih memuntungkan dibandingkan produknya. Ketika solusi penyembuhan sembilan kehidupan menyebar ke seluruh negara bagian Cheng Yu, beberapa orang kaya akan memilih bengkel pertama yang memproduksi solusi penyembuhan sembilan kehidupan. Ini adalah efek dari sebuah merek. Bisa atau tidaknya kami membuat nama untuk diri kami sendiri tergantung pada Anda. Sebenarnya, mungkin bukan hal yang buruk bagi Dan Handruck Refinery jika saya menyumbangkan formula ini. Lu Jiujun paling mempercayai Mouji, jadi dia langsung mengerti apa yang dimaksud Mouji. Dia menenangkan diri dan berkata, Saudara Mo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mouji tersenyum, apa yang harus kita lakukan selanjutnya bukanlah apa yang harus kita lakukan, tapi apa yang harus kamu lakukan. Saya telah menyetujui undangan prefektur Du Ke Han untuk menjadi tamu di kediaman Han. Kali ini, saya kembali untuk mengumpulkan barang-barang dan mengambil bagian keuntungan saya. Mouji hanya pergi ke kediaman Han untuk menjadi pelayan, tapi dia membuatnya terdengar begitu megah, seolah dia akan menjadi tamu. Ah, Lu Jiujun tertegun sejenak. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Ai, kilang narkoba dan Han memang terlalu kecil untuk Saudaramu. Selamat atas masa depanmu yang cerah. Saudaramu, yakinlah, selama kilang obat dan Han dapat terus menghasilkan uang, keuntungan Anda akan ada di sini. Mouji tidak lagi berada di kilang narkoba dan Han, tapi tidak mudah bagi Lu Jiujun untuk mengucapkan kata-kata ini. 24. Tuan Mudamo, Anda sudah kembali. Di mana Nona Yan, R. Mouji melihat Bibilu mendorong gerobak saat dia dan Yan, R. tiba di rumah sewaan. Bibilu terkejut ketika dia melihat Mouji. Dia mungkin mendengar bahwa otak Mouji sudah lebih baik sekarang. Mouji membungkuk, terima kasih Bibilu karena telah merawatku dan Yan, R. selama ini. Yan, R. dibawa pergi oleh keluarganya. Saya akan segera meninggalkan Rao Zou, dan saya di sini hari ini untuk mengambil barang-barang Yan, R. Ini adalah pertama kalinya Mouji melihat Bibilu. Dia tampak berusia 30-an, dan kulitnya agak gelap. Tekanan hidup telah menyebabkan banyak kerutan muncul di wajahnya, dan kerutan tersebut telah menutupi tahun-tahun terbaik yang seharusnya menjadi miliknya. Melihat wajah lelah Bibilu, dia bertanya-tanya apakah itu karena bisnis warungnya kurang bagus tadi malam. Itu bagus, itu bagus. Meskipun Yan, R. berakal sehat, dia masih terlalu muda, dan membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Bibilu tanpa sadar menghentikan dirinya. Yan, R. membutuhkan seseorang untuk menjaganya, dan faktanya, Yan, R. selalu menjaga Tuan Muda di depannya ini. Masuk dan berkemas, kamar selalu disediakan untukmu. Kata Bibilu, dan buru-buru mendorong gerobak itu menjauh. Mouji berjalan ke ruang penyimpanan, yang bahkan tidak memiliki kunci, dan disambut dengan tumpukan debu. Setelah beberapa bulan tidak berada di sini, tempat ini sudah tertutup debu. Mouji hanya tinggal di sini selama dua malam, dan ia hanya memiliki tempat tidur dan selimut yang layak. Tempat Yan, R. bahkan lebih kumuh. Selain beberapa baju tua yang terlipat rapi, tidak ada yang lain. Ini berarti ketika Yan, R. tidur di malam hari, dia bahkan tidak memiliki selimut. Mouji merasa sedikit masam di hatinya. Untuk bisa bertemu dengan seorang gadis seperti Yan, R., dia sudah menghancurkan banyak ikan kayu. Setelah dikomplotkan, dia tahu betapa langkanya gadis seperti Yan, R. Dia dengan hati-hati membersihkan pakaian Yan, R., dan menyimpannya di ranselnya. Di bawah beberapa pakaian, dia melihat jepit rambut. Mouji tidak memiliki kesan bahwa Yan, R. menggunakan jepit rambut ini. Meskipun itu hanya benda logam biasa, sepertinya itu adalah aksesori Yan, R. yang paling berharga. Mouji membungkus jepit rambut itu dan berjalan ke sisi cermin yang memiliki beberapa goresan. Ini adalah satu-satunya kosmetik milik Yan, R. Mungkin cermin ini digunakan oleh Yan, R. untuk mendandaninya setiap hari. Sambil menghela nafas, Mouji menyimpan cermin itu di tasnya. Mouji melihat sekeliling gudang kecil itu sekali lagi sebelum berjalan keluar. Tuan Mudamo, Yan, R. tidak ada di sini. Mengapa kamu tidak datang ke tempatku untuk makan? Mouji berjalan keluar dan melihat Bibilu mengenakan celemek. Mouji membungkus ke arah Bibilu sekali lagi, mengeluarkan tas kain dan menyerahkannya padanya. Bibilu, aku akan meninggalkan Rao Zou. Barang-barang di dalam tas kain ini diberikan kepada Bibilu oleh Yan, R. dan aku. Bibilu seharusnya tidak lagi mendirikan kiosnya di malam hari. Jika memungkinkan, saya ingin meminta Bibilu untuk menjaga kamar tempat saya dan Yan, R. menginap. Saya pergi. Hati-hati, Bibilu. Setelah itu, Mouji tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan pergi. Bibilu tidak memberi dia dan Yan, R. perlindungan yang menghancurkan bumi, tetapi dia memberi mereka tempat untuk beristirahat dan setengah mangkuk nasi serta beberapa genggam nasi. Bagi Mouji dan Yan, R., ini adalah bantuan terbesar. Seratus koin emas sudah cukup bagi sebuah keluarga biasa untuk menjalani kehidupan biasa. Dia takut memberi Bibilu terlalu banyak akan membuatnya tidak nyaman. Baru ketika Mouji menghilang barulah Bibilu teringat akan tas kain di tangannya. Dia membuka tas kain, dan cahaya kemasan yang menyilaukan hampir membuatnya berteriak keras. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Yan, R. dan Tuan Mudamo telah bertemu dengan seorang dermawan. Dia buru-buru berlari kembali, tidak mampu menghentikan jantungnya yang berdebar kencang. Satu jam kemudian, Mouji berhenti di depan sebuah rumah besar. Rumah Han, kedua karakter kuno yang besar itu memberitahu Mouji bahwa disinilah ia akan tinggal selama beberapa bulan ke depan, Adipati Prefektur Lama, rumah besar Han Chengan. Mouji secara kasar memperkirakan bahwa rumah Han ini menempati setidaknya 10.000 meter persegi. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membangun rumah besar di kota Rao Zou yang berkembang? Dia bertanya-tanya seberapa besar rumah Adipati Prefektur di Kin Utara. Sayangnya, dia bahkan tidak memiliki kesan terhadap Kin Utara. Hei, anak itu, apa yang kamu lakukan menyelinap di depan rumah bangsawan Prefektur? Cepatlah memberi jalan, sementara Mouji masih menghela nafas, para penjaga di depan rumah Adipati Prefektur sudah meneriakinya dengan tidak senang. Mouji bergegas maju dan mengepalkan tangannya, dua saudara laki-laki, aku Mouji. Kamu adalah Mouji, yang diundang secara pribadi oleh Dukil Lama ke Prefektur kemarin. Penjaga yang baru saja meneriaki Mouji langsung menyela kata-kata Mouji dan berteriak kaget. Dia lalu bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak terlihat istimewa. Mouji terkekeh, itu aku. Hati penjaga yang bergosip tiba-tiba seperti tersulut. Ia dengan hati-hati menarik Mouji ke samping dan bertanya, aku dengar kau juga seorang pengolah obat-obatan terlarang. Oh iya, mengapa kau menyerahkan posisi Adipati Prefektur dan datang ke Kediaman Han untuk menjadi pelayan? Mouji segera mengepalkan tangannya ke arah langit Kediaman Han dan berkata dengan serius, saudaraku, pertanyaanmu tidak pantas. Rasa hormatku pada Adipati Han dari Prefektur Lama bagaikan sungai yang tidak pernah berakhir. Bagaimana posisi seorang Adipati Prefektur bisa dibandingkan dengan menjadi pelayan di Kediaman Han? Dengan kata lain, jika kamu harus memilih antara menjadi penjaga Kediaman Han atau menjadi Adipati Prefektur, manakah yang akan kamu pilih? Ah, penjaga itu terdiam sesaat. Bukankah dia jelas-jelas memilih menjadi Adipati Prefektur? Tapi bagaimana dia bisa mengatakan ini? Jika tersiar kabar, bukankah itu berarti dia tidak memiliki rasa memiliki terhadap Kediaman Han? Hei hei, aku juga tidak puas dengan Adipati tua itu. Tentu saja, aku akan memilih menjadi penjaga Kediaman Han. Penjaga itu menggosok kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mauji menepuk bahu penjaga itu, bukankah ini sudah diselesaikan? Pertanyaan yang sangat sederhana dan kamu sudah tahu jawabannya. Mengapa kamu bertanya padaku? Anda sengaja mengolok-olok saya? Tidak-tidak, penjaga itu buru-buru berkata. Mauji terkekeh, aku hanya bercanda denganmu. Tolong bawa aku untuk melapor. Penjaga itu menepuk dadanya dengan keras. Kak Mo, serahkan padaku. Mulai sekarang, kau adalah temanku, Ding Buer. Ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, dia melambai ke penjaga lainnya dan mengambil inisiatif untuk membawa Mauji untuk melapor. Meskipun Mauji tidak tahu seni bela diri apapun, ia ditugaskan menjadi penjaga Kediaman Han dan menjadi penjaga. Ding Buer. Mauji tidak tahu mengapa ia memikirkan Ding Bu San dan Ding Bu Si ketika ia mendengar nama ini. Orang ini terlihat sedikit malang, tapi matanya tajam dan kata-katanya tulus. Hal ini membuat Mauji mempunyai kesan yang baik terhadap Ding Buer. Ding Buer sepertinya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Mauji berada di bawah perlindungannya. Dia membawa Mauji berkeliling dan memperkenalkannya kepada semua orang. Namun, Mauji tahu bahwa status Ding Buer tidak tinggi. Di antara para pelayan dan penjaga, tidak banyak dari mereka yang menganggap serius Ding Buer. Hanya saja tidak ada seorang pun yang menonjol dan mempersulitnya. Bahkan penjaga tempat dia ditugaskan tidak menyambutnya. Dia bahkan tidak melihat kepala penjaga. Bagaimanapun juga, perlakuan terhadap para pelayan di Kediaman Han tidaklah buruk. Bahkan seorang pelayan baru seperti Mauji diberi tempat tinggalnya sendiri. Buer, Adipati tua berkata bahwa akan ada orang-orang dari Kediaman Han yang berpartisipasi dalam konferensi Gerbang Abadi musim semi-kekaisaran dalam tiga bulan. Setelah berjalan-jalan dan menetap, Mauji masih tidak melihat orang yang akan membawanya ke konferensi Gerbang Abadi musim semi-kekaisaran. Dia mulai merasa cemas. Dia datang ke sini bukan untuk menjadi pelayan, tapi untuk meminjam kekuatan Kediaman Han untuk pergi ke ibu kota kerajaan Sing Han. Lebih penting lagi, dia ingin melihat konferensi Gerbang Abadi musim semi dan melarikan diri dari Rao Zhou. 25. Ekspresi kekaguman muncul di wajah Ding Buer, tentu saja, dia adalah putri dari Adipati Prefektur Lama, Han Ning. Bahkan di seluruh negara bagian Cheng Yu, dia dianggap jenius. Tiga tahun lalu, Adipati Prefektur Lama secara khusus membawakan sedikit rindu kepada Chang Luo untuk membuka semangatnya. Saya mendengar bahwa saat dia membuka rohnya, dia membuka tujuh saluran roh. Sekarang Nona kecil itu berada di tahap pembukaan saluran level lima, dia seharusnya membuka lebih dari 20 saluran roh. Jika bukan karena Gerbang Abadi musim semi, Nona kecil pasti sudah memasuki sekte tiga tahun lalu. Mouji pernah mendengar tentang saluran roh sebelumnya. Dia tahu bahwa semakin banyak saluran roh yang dibuka, masa depan seseorang akan semakin cerah. Semakin baik akar spiritualnya, semakin banyak saluran roh yang akan dibuka pada pembukaan spiritual pertama. Mouji memiliki akar fana dan bahkan tidak memiliki akar spiritual. Bahkan ketika dia mencoba membuka rohnya sekalipun, dia tidak berhasil membuka saluran roh apapun. Lalu kenapa harus menunggu sampai Gerbang Abadi musim semi? Bukankah lebih baik Nona kecil masuk sekte tiga tahun lalu? Mouji bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurutnya, hasil budidaya di sekte dan budidaya di rumah jelas berbeda. Jika Han Ning memasuki sekte tiga tahun lalu, dia akan berada di tahap pembukaan saluran level lima. Ding Buer terkekeh dan membuat ekspresi, kamu tidak mengerti. Ia menepuk bahu Mouji dan berkata dengan nada menceramahi, kau tidak mengertikan. Sekte besar sebenarnya hanya merekrut murid selama konferensi Gerbang Abadi musim semi. Tiga tahun yang lalu, bahkan jika Nona kecil memasuki suatu sekte, dia hanya dapat bergabung dengan sekte kecil. Bagaimana sekte kecil dapat dibandingkan dengan teknik kultivasi dan sumber daya sekte besar? Jadi begitulah adanya. Mouji setuju dengan pernyataan ini. Membandingkan sumber daya pendidikan Universitas Peking dan pabrik diploma, Universitas Peking jelas memiliki lebih banyak sumber daya. Dukai Prefektur Lama mengirimku ke sini untuk menjadi pengikut Nona kecil, untuk menemaninya ke konferensi Gerbang Abadi musim semi. Buer, kapan aku bisa melihat Nona kecil? Mouji berinisiatif untuk bertanya. Ding Buer menggelengkan kepalanya, kakak Uji, Adipati Prefektur tua hanya menghiburmu dengan santai. Di antara para pelayan yang bisa menemani Nona kecil ke konferensi Gerbang Abadi musim semi, kau dan aku pastinya tidak termasuk. Mengapa? Mouji terkejut. Dia datang ke sini untuk tujuan ini. Jika dia tidak termasuk dalam orang-orang yang menghadiri konferensi Gerbang Abadi musim semi, tidak ada gunanya datang ke sini. Ding Buer berbisik di telinga Mouji, para pelayan yang dibawa oleh Nona kecil ke konferensi Gerbang Abadi musim semi dipilih oleh dirinya sendiri. Nona tidak mengenal kita, jadi dia pasti tidak akan memilih kita. Sejujurnya, peluang saya sedikit lebih tinggi daripada peluang Anda. Lagi pula, aku adalah salah satu pelindung halaman, dan aku juga penjaga di depan pintu. Kadang-kadang, anak muda yang rindu itu bahkan melirik ke arahku. Hati Mouji tenggelam. Jika Han Ning benar-benar seperti ini, maka dia mungkin tidak punya peluang. Ding Buer menepuk bahu Mouji dan meninggalkan kediaman Mouji dengan penuh simpati. Tidak, dia datang ke sini untuk pergi ke ibu kota Kekaisaran. Jika apa yang dikatakan Ding Buer benar, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Han Chengan. Tidak perlu terburu-buru. Mulai besok, dia akan pergi ke seluruh kediaman Han untuk mencari teman. Lagi pula, dia punya banyak koin emas sekarang. Setelah mengantar Ding Buer pergi, Mouji tertidur di tempat tidur. Sejak dia mulai meminum larutan pembuka saluran, dia belum mendapatkan istirahat yang cukup. Dia tidak tidur sama sekali tadi malam. Sudah cukup bagus, dia bisa bertahan sampai sekarang. Langit baru saja mulai cerah, tetapi lonceng sudah berbunyi di tempat para pengawal kediaman Han menginap. Banyak penjaga kediaman Han yang bangun dan mandi secepat mungkin sebelum berlari ke lapangan seni bela diri untuk berkumpul. Mouji terlalu lelah. Bahkan jika dia mendengar bel berbunyi, dia tidak akan bangun. Hanya dalam waktu setengah dupa, sudah ada lebih dari seratus penjaga berkumpul di lapangan seni bela diri. Tata, suara tapa kuda terdengar dari luar lapangan pencaksilat. Seorang gadis berpakaian merah menunggangi kuda merah yang tinggi. Dari jauh, tampak seperti bola api yang berjalan perlahan. Di belakangnya, ada seorang gadis berpakaian biru menunggangi kuda kuning. Salam nonaning. Banyak penjaga yang menyapa serempak. Semua orang mengenali orang yang baru saja tiba. Dia adalah rindu yang paling dimanjakan dari kediaman Han, Han Ning. Tatapan Han Ning menyapu kerumunan. Setelah sepuluh detik, dia perlahan berkata, hari ini, aku akan pergi ke hutan kabut petir. Aku perlu memilih sepuluh penjaga dari antara kalian. Mereka yang berkinerja baik akan mengikuti saya ke konferensi Gerbang Abadi Musim Semi dalam waktu tiga bulan. Saya mendengar bahwa mereka yang berkinerja baik akan mengikuti rindu kecil ke Changluo. Lebih dari seratus seniman bela diri segera menjadi lebih bersemangat, masing-masing membusungkan dada. Mereka semua berharap untuk dipilih oleh nona kecil untuk pergi ke hutan kabut guntur. Betapapun berbahayanya hutan kabut guntur, ia tidak dapat menahan godaan untuk pergi ke ibu kota kekaisaran. Siapa mau uji? Han Ning tiba-tiba berteriak. Seratus penjaga terdiam. Tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Hampir tidak ada yang tahu siapa mau uji. Wajah Han Ning berubah jelek. Dia meninggikan suaranya dan bertanya, apakah mau uji ada di sini? Ding Buir buru-buru berdiri dan tergagap. Nona kecil, mau uji baru saja tiba kemarin. Kurasa dia masih belum familiar dengan tempat itu. Mengikuti kata-kata Ding Buir, wajah Han Ning berubah menjadi lebih jelek. Semuanya, berlarilah mengelilingi lapangan seni bela diri secepat yang kalian bisa sampai mau uji tiba. Mereka yang tertinggal akan kehilangan gajinya selama sebulan. Seorang pria kuat yang berdiri di depan tim merendahkan suaranya dan dengan marah berkata kepada seorang seniman bela diri di sampingnya, Chang Hong Chai, segera panggil anak itu, bajingan itu. Ya, seorang pria berhidung hitam dan berpenampilan galak menanggapi dan buru-buru berlari keluar dari tempat latihan. Bang-bang, mau uji terbangun oleh serangkaian ketukan tergesa-gesa di pintu. Dia membuka matanya dan melihat langit baru saja berubah cerah. Ketukan masih terdengar di pintu. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Tidak mungkin. Dia hanya seorang pelayan. Kenapa dia harus bangun lebih awal dari ayam? Apa masalahnya? Mau uji membuka pintu dengan marah. Kamu pasti pendatang baru. Gara-gara kamu, kami semua dihukum oleh nona muda. Buruan berkumpul di lapangan pencak silat. Seorang pria berpenampilan garang dengan wajah panjang dan hidung hitam berdiri di depan pintu. Mau uji mengenali orang ini. Saat Ding Buer memperkenalkannya kemarin, dia adalah salah satu dari mereka. Dia adalah penjaga kediaman Han bernama Chang Hong Chai. Mau uji mengerutkan kening dan bertanya, langit baru saja berubah cerah. Ada apa? Seorang penjaga telah mengganggu istirahatnya, yang membuatnya sangat tidak senang. Dia masih belum bereaksi sepenuhnya. Nona kecil akan pergi ke hutan kabut guntur hari ini. Dia sedang memilih orang. Kamu baru saja tiba dan berani mengabaikan perintah untuk berkumpul. Pantas saja orang bilang kamu sombong. Anda memang sombong. Chang Hong Chai menatap mau uji dan berkata dengan dingin. Bukankah nona kecil dari kediaman Han adalah Han Ning? Sebelumnya, dia memikirkan cara untuk mengenal Han Ning. Sekarang Han Ning pergi ke hutan kabut guntur untuk memilih orang, bukankah ini yang dia inginkan? Mau uji akhirnya bereaksi dan berkata, tunggu aku. Aku akan selesai sebentar lagi. Setelah itu, mau uji buru-buru mandi dan mengikuti Chang Hong Chai ke lapangan seni bela diri. Oh ya, kakak Chang, kamu bilang aku sombong. Saya pikir saya baru saja tiba tadi malam. Mau uji tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Chang Hong Chai. Chang Hong Chai tidak bisa diganggu oleh mau uji dan mempercepat langkahnya. Kau adalah mau uji yang bahkan tidak menaruh perhatian pada Yao Kang dari Kementerian Ritus. Saat mau uji sampai di lapangan seni bela diri, sebuah suara marah memanggilnya. 26. Mau uji melihat seorang gadis berpakaian merah sedang menatapnya. Gadis ini memiliki ciri-ciri yang halus, dan meskipun dia tidak secantik Wen Manzu, sosoknya sangat proporsional. Meskipun ia memiliki pinggang yang ramping, mau uji merasa bahwa ia penuh energi. Gadis ini pasti putri berharga Han Chengan, Han Ning. Han Chengan terlihat tua, jadi mau uji mengira putrinya sudah tidak muda lagi. Dia tidak menyangka dia menjadi gadis yang begitu lembut. Saya memang mau uji, salam kenal nona kecil, mau uji mengepalkan tangannya dan menjawab dengan hangat. Mengenai apakah dia menatap Yao Kang atau tidak, dia tidak akan menjawab. Karena kamu adalah pelindung kediaman Han, kenapa kamu tidak datang lebih awal? Nada suara Han Ning tiba-tiba menjadi tegas. Mau uji mengungkapkan ekspresi yang salah, nona kecil, saya pikir itu adalah bel untuk sarapan. Sebagai seorang pemula, bagaimana saya bisa berebut sarapan bersama orang lain? Saya bersiap menunggu yang lain selesai makan, tetapi saya tidak menyangka bel tanda apel pagi akan berbunyi. Jika saya mengetahuinya, saya akan menjadi orang pertama yang datang ke tempat latihan. Chang Hong Chai, yang menelpon mau uji, sangat marah hingga dia hampir merobohkan pintumu sebelum memanggilmu. Dasar bocah nakal, kau benar-benar berbicara dengan sopan. Kau benar-benar tidak tahu malu. Namun, Chang Hong Chai hanya bisa merasa kesal di hatinya. Dia tidak punya nyali untuk tampil menonjol dan bersaksi melawan mau uji. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana gadis kecil itu mematahkan anggota tubuh seorang pelayan dan melemparkannya ke jalan untuk memberi makan anjing-anjingnya. Selama nona kecil itu tidak terus bertanya, lebih baik hindari masalah. Han Ning mengangguk, hari ini aku akan pergi ke hutan kabut petir. Kudengar kau punya pengetahuan tentang pengobatan, jadi aku siap mengajakmu. Beranikah kau ikut? Izinkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu, hutan kabut guntur sangat berbahaya. Pangeran kesebelas negara bagian Cheng Yu pernah membawa sekelompok orang ke hutan kabut guntur, tetapi mereka semua dimusnahkan. Tidak ada satu orang pun yang kembali. Dia tidak berpikir bahwa Mowuji berbohong. Mowuji baru saja tiba, dan dia berasal dari keluarga kerajaan. Tentu saja, dia tidak akan berkelahi dengan sekelompok pelayan hanya untuk sarapan. Sebagai anak kecil dari kediaman Han, dia tidak tahu bahwa ini masih pagi untuk sarapan. Mereka hanya akan sarapan setelah para pembantu selesai dengan tugas pagi mereka. Mowuji segera berkata dengan nada serius, meskipun aku, Mowuji, takut mati, tapi untuk bisa membantu nona kecil, belum lagi hutan kabut guntur, bahkan jika itu adalah gunung belati atau lautan api, aku masih berani pergi. Dia tahu betul bahwa meskipun dia tidak ingin pergi, dia harus pergi. Jika dia tidak bisa meninggalkan kesan yang baik di depan Han Ning, saat dia keluar lagi, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Sedangkan untuk konferensi gerbang abadi musim semi dalam waktu beberapa bulan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa Han Ning memintanya pergi ke hutan kabut guntur tidak ada hubungannya dengan pengetahuannya tentang pengobatan. Dia tidak percaya Han Chengan tidak akan memberitahu Han Ning tentang dia. Lagipula, dia bilang dia tidak tahu apa-apa tentang kedokteran. Alasan mengapa Han Ning menatap Mouji adalah karena ayahnya memberitahunya bahwa Mouji akan berguna baginya. Sekarang jawaban Mouji sudah memuaskannya, dia berkata dengan santai, kalau begitu, kamu bisa berdiri di samping. Setelah itu, pandangan Han Ning tertuju pada orang kuat yang memimpin tim, kepala penjaga Peng, bantu aku memilih delapan orang. Termasuk kamu dan Mouji, kami akan memiliki sepuluh orang. Kami akan segera berangkat. Orang kuat yang memimpin tim adalah kepala penjaga kediaman Han, Peng Mau Hua. Setelah mendengar kata-kata Han Ning, dia segera membungkuk dan berkata, Nona kecil, bukankah terlalu sedikit jika hanya memilih sepuluh orang untuk pergi ke hutan kabut guntur? Han Ning berkata dengan lembut, Kali ini, kami hanya akan berlatih di tepi hutan kabut guntur selama beberapa hari. Kami juga akan mencari beberapa tumbuhan. Tidak perlu pergi terlalu dalam. Iya, setelah Peng Mau Hua menjawab, dia menoleh ke arah seratus pengawal dan berkata, Yuzi, Chang Hong Chai, Ding Buer, Chai Jiu. Sepuluh orang dipilih dengan sangat cepat. Apa yang tidak disangka Mau Ji adalah bahwa Ding Buer juga terpilih. Ding Buer berjalan ke sisi Mau Ji dengan bingung. Ia segera berbisik di telinga Mau Ji, Saudara Mau, pasti karena kamu aku terpilih menjadi kepala pengawal. Dalam hatinya, identitas Mau Ji segera ditingkatkan dari kakak Mau menjadi kakak Mau. Mau Ji juga memiliki beberapa keraguan. Logikanya, Ding Buer seharusnya tidak dipilih. Dia tanpa sadar menatap kepala penjaga Peng Mau Hua. Secara kebetulan, Peng Mau Hua juga sedang melihatnya dan menganggup padanya. Mau Ji segera mengerti bahwa Peng Mau Hua sedang mengungkapkan niat baiknya. Orang ini mungkin berpikir bahwa dia berbeda di mata Han Ning, jadi dia menggunakan Ding Buer untuk mengungkapkan niat baiknya. Buer, panggil saja aku Wu Ji. Kita semua berteman, dan kamu bahkan lebih tua dariku, kata Mau Ji lembut. Ding Buer menganggup, baiklah, Wu Ji. Mulai sekarang, kamu adalah sahabatku. Semuanya pilih kuda dan bersiap-siap. Kita akan berangkat dalam waktu setengah dupa. Melihat Peng Mau Hua telah memilih rakyatnya, gadis berpakaian biru yang menunggangi kuda kuning di belakang Han Ning segera berkata. Ini adalah pelayan pribadi Nona, Saolan. Nona sangat menyukainya, jadi jangan abaikan dia di masa depan, bisik Ding Buer di telinga Mau Ji. Aku akan kembali untuk mengambil beberapa barang. Mau Ji menganggup. Bahkan jika Ding Buer tidak mengingatkannya, dia tidak akan sebodoh itu sampai menyinggung perasaan orang-orang di sekitar Han Ning. Mau Ji kembali dan membawa beberapa botol larutan pembuka saluran bersamanya. Dia tidak tahu berapa lama dia akan berada di hutan kabut guntur. Dia khawatir meninggalkan solusinya di sini. Jika seseorang mengetahui bahwa solusinya dapat membuka setengah dari meridiannya, dia tidak akan bisa tenang di masa depan. Pada saat Mau Ji kembali ke tempat latihan, kudanya sudah dikirim ke tempat latihan. Mau Ji telah memilih seekor kuda hitam yang tinggi. Dia pernah menunggang kuda sebelumnya, jadi dia sudah familiar dengan hal itu. Bagaimanapun, ini bukanlah pertempuran. Ketika mereka berdua belas bergegas keluar dari kota Rao Zou, langit sudah cerah. Meskipun keterampilan berkuda Mau Ji tidak bagus, kuda-kuda ini telah menjalani pelatihan yang ketat. Meskipun mereka berlari sangat cepat, Mau Ji tidak merasa tidak nyaman. Buer, kenapa kamu malah menunggang kuda, bukan kereta. Mau Ji tahu bahwa ada kendaraan di sini, dan itu bahkan kendaraan mekanis. Secara logika, kereta lebih nyaman daripada kuda. Ding Buer terkeke, kamu akan mengetahuinya dalam setengah hari. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dua jam kemudian, Mau Ji mengerti apa yang sedang terjadi. Jalan menjadi semakin terjal dan sempit. Ada bentangan jalan panjang yang lebarnya tidak sampai satu meter di tepi tebing. Mau Ji khawatir jika kudanya meleset, ia akan jatuh dari tebing. Untungnya jalannya tidak terlalu panjang. Setengah jam kemudian, mereka akhirnya memasuki ngarai. Mau Ji sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Keterampilan berkudanya kurang bagus, dan tidak mudah baginya untuk bertahan hidup. Tentu saja, dia tidak ingin jatuh ke dalam kematiannya. Saat langit menjadi gelap, Han Ning memberi perintah untuk berhenti. Ketika Mau Ji turun, dia merasakan sakit yang membakar di kedua sisi pahannya dan darah merembes keluar. Apakah kita sudah sampai? Mau Ji menahan rasa tidak nyaman itu dan bertanya. Kita belum sampai di pinggiran hutan kabut petir. Lagi pula, apakah kamu belum pernah menunggang kuda sebelumnya? Ding Buer adalah orang yang paling dekat dengan Mau Ji, dan dapat melihat bahwa Mau Ji terluka. Aku sudah lama tidak menunggang kuda. Ayo pergi dan bantu, kata Mau Ji buru-buru ketika dia melihat kerumunan orang mendirikan tenda. Ding Buer memahami pikiran Mau Ji. Jika nona kecil itu tahu bahwa Mau Ji bahkan tidak bisa menunggang kuda, akan sulit baginya untuk pergi ke ibu kota. Setelah bekerja lebih dari satu jam, Mau Ji mengikuti kerumunan untuk makan jatah dan memasuki tenda untuk beristirahat. Ada dua orang per tenda. Tenda sepuluh penjaga mengelilingi tenda Han Ning di tengah. Mau Ji adalah orang yang paling dekat dengan Ding Buer, jadi mereka berdua tentu saja berbagi tenda. Apakah kamu baik-baik saja? Aku masih punya obat untuk luka luar, Ding Buer memberikan botol kecil kepada Mau Ji. Mau Ji melambaikan tangannya, tidak perlu. Katakan padaku bahaya apa yang ada di hutan kabut guntur. Bisakah kita sampai di sana besok? Ding Buer terkeke, kamu tidak perlu khawatir. Kita hanya berada di pinggiran hutan kabut guntur, jadi kita akan baik-baik saja. Namun, Anda harus ingat bahwa Anda tidak diperbolehkan mengambil satu langkah pun ke dalam hutan kabut guntur. Mengapa? Mau Ji segera bertanya. Wajah Ding Buer langsung berubah serius, jangan tanya kenapa. 90% dari mereka yang mempertaruhkan nyawa untuk memasuki kedalaman hutan kabut guntur tidak akan pernah kembali. 27. Mau Ji mengerutkan alisnya, Buer, mungkinkah kamu tidak tahu alasan mengapa hutan kabut guntur tidak bisa dimasuki? Ding Buer menghela nafas dan berkata, saya tahu sedikit. Saya mendengar bahwa ada binatang iblis yang kuat di kedalaman hutan kabut guntur. Tahukah kamu tentang binatang iblis? Itu adalah eksistensi yang sebanding dengan guru abadi. Bahkan raja penjaga negara bagian Cheng Yu kita mungkin tidak dapat bertahan hidup setelah memasuki kedalaman hutan kabut guntur. Sebelumnya, Nyonya muda kami menyebutkan bahwa pangeran ke-11, situ Yue, memasuki hutan kabut guntur dan tidak keluar. Pada titik ini, Ding Buer merendahkan suaranya, pangeran Yue awalnya adalah seorang jenius di negara bagian Cheng Yu. Raja bahkan mengundang pelindung negara untuk mencarinya. Setelah itu, raja penjaga melarikan diri dari hutan kabut guntur dengan luka parah, namun pangeran Yue tidak diselamatkan. Mowuji tetap diam. Bahkan ahli seperti pelindung negara akan berada dalam bahaya jika dia memasuki hutan kabut guntur dan dia bahkan tidak bisa mengalahkan Hufei itu. Begitu dia memasuki hutan kabut guntur, bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Melihat Mowuji terdiam, Ding Buer melanjutkan, selain binatang iblis yang kuat itu, ada juga danau petir di hutan kabut guntur. Danau petir ini dipenuhi kilatan petir. Begitu Anda masuk, Anda hanya akan mati tersambar petir. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Ding Buer menepuk bahu Mowuji dan berkata, tidurlah lebih awal, kita akan sampai di pinggiran hutan kabut guntur besok siang. Tidak diketahui apakah dia merasa bahwa Mowuji tidak kompeten, atau bahwa Mowuji dipilih oleh nona kecil itu. Sepanjang malam, Mowuji tidak harus bertugas. Keesokan paginya, Ding Buer menarik Mowuji dari tempat tidur ketika ada secercah cahaya pertama. Setelah mandi sederhana, mereka melanjutkan perjalanan. Ding Buer benar. Setelah setengah hari perjalanan, mereka sampai di pinggiran hutan kabut guntur. Di tempat ini, bahkan jika tidak ada yang memberitahu Mowuji, Mowuji bisa menebak bahwa ini adalah pinggiran hutan kabut guntur. Meskipun itu tampak seperti sepetak kabut di depannya, samar-samar Mowuji masih bisa melihat kilatan petir. Raungan beberapa binatang tak dikenal membuat orang merasa panik. Tempat mereka berada penuh dengan semak-semak rendah. Di sela-sela semak-semak tersebut, samar-samar mereka bisa melihat beberapa jalan tanah yang telah diinjak. Dari waktu ke waktu, beberapa ular berbisa dan tikus besar berlari melewati mereka, menimbulkan suara gemerisik rumput. Kepala penjaga Peng, carilah seseorang untuk menjaga kuda-kuda di sini. Pada saat yang sama, kosongkan ruang kosong di sini dan bangun tempat peristirahatan sementara. Kalian semua, ikuti saya lebih jauh ke dalam hutan untuk mencari rumput api berdaun dua. Han Ning menginstruksikan dia berkata dengan terkejut, Nona kecil, rumput api berdaun dua itu adalah ramuan spiritual. Han Ning berkata dengan acuh tak acuh, jika bukan karena tanaman spiritual, apakah aku perlu datang sendiri ke hutan kabut guntur? Tapi, tapi, Peng mau hua ragu-ragu. Memang ada beberapa ramuan spiritual di pinggiran hutan kabut guntur, tapi ramuan itu sudah dicari berkali-kali. Menemukan tumbuhan spiritual di luar hutan kabut guntur, terutama yang langka seperti rumput api berdaun dua, hampir mustahil. Dari perkataan nyonya muda itu, itu berarti mereka akan memasuki hutan kabut guntur. Dia benar-benar ingin mengikuti majikannya ke ibu kota kekaisaran untuk mengikuti konferensi Gerbang Dewa Musim Semi. Jika kesempatan ini hanya bisa diperoleh dengan memasuki hutan kabut petir, dia lebih suka tidak melakukannya. Apa? Apa yang ada dalam pikiranmu? Nada suara Han Ning menjadi dingin. Peng mau hua menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hormat, Nona kecil, bahkan Raja Penjaga Kekaisaran hampir mati di hutan kabut guntur. Jika kita masuk. Ekspresinya penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Han Ning tersenyum, kepala penjaga Peng, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana aku bisa memasuki kedalaman hutan kabut guntur? Saya hanya bisa berjalan dalam jarak 2 meter dari hutan kabut guntur. Jika saya tidak dapat menemukannya, saya tidak akan masuk untuk mencari. Hidupmu berharga, tapi hidupku tidaklah sia-sia. Mendengar perkataan Han Ning, Peng mau hua menghela nafas lega. Nyonya muda itu benar. Dia tidak akan membahayakan dirinya sendiri. Jika mereka hanya berada dalam jarak 2 meter dari hutan kabut guntur, mereka akan baik-baik saja. Saat dia memikirkan hal ini, Peng mau hua berkata kepada seorang pemuda kurus, Chai Jiu, tetaplah di sini dan jaga kuda-kudanya. Pada saat yang sama, bersihkan lingkungan sekitar. Melihat Peng mau hua tidak keberatan, Han Ning mengangguk, kalian semua, ikuti aku. Peng mau hua memimpin mau huji dan delapan penjaga lainnya untuk membuka jalan. Han Ning dan pelayan pribadinya, Saolan, mengikuti dari belakang. Dua jam kemudian, pohon-pohon di depan mereka tumbuh semakin tinggi. Jalan yang diciptakan manusia sudah tidak terlihat lagi. Namun, rumput di sini jauh lebih tipis, jadi tidak perlu menggunakan pisau untuk membuat jalan. Nyonya kecil, kita tinggal sekitar 30 meter lagi memasuki hutan kabut guntur, kata Peng mau hua dengan gugup. Han Ning mengangguk, langit semakin gelap, jadi kita tidak akan masuk. Sebaliknya, kita akan mencari di sekeliling 30 meter. Semuanya, membentuk tembok manusia. Semua orang memperhatikan, meskipun rumput api berdaun dua adalah ramuan spiritual yang langka, tidak banyak orang yang membutuhkannya. Yang terbaik adalah mencari rumput ini di malam hari, karena saat ini, Anda akan melihat cahaya merah samar di intinya. Ya, jawab Peng mau hua. Mau uji jelas bisa merasakan dia menghela nafas lega. Mau uji tahu tentang rumput api dua daun. Ketika dia berada di kilang narkoba dan Han, dia pernah membacanya di sebuah buku. Rumputan ini memiliki dua helai daun pada akarnya, dan di tengah kedua helai daun tersebut terdapat inti yang sangat pendek. Intinya agak merah, dan tampak seperti nyala api. Ah, saat Peng mau hua menyuruh semua orang bubar, sebuah teriakan memecah kesunyian. Chang Hong Chai, apa yang kau lakukan? Nada bicara Peng mau hua tegas. Aku digigit ular pengebor jantung, suara Chang Hong Chai bergetar. Jelas sekali dia tidak dapat menahan rasa sakitnya. Han Ning mengeluarkan sebuah pil dan memberikannya kepada Chang Hong Chai, cepat telan. Sakitnya sangat menyiksa setelah digigit ular ini. Jika Anda tidak melakukan detoksifikasi, Anda akan segera mati. Terima kasih, saat Chang Hong Chai mengucapkan terima kasih, mau huji mendengar teriakan Ding Buer, begitu banyak, begitu banyak. Caca, tidak hanya Ding Buer, tapi semua orang juga melihat apa yang sedang terjadi. Setidaknya ada beberapa ratus ular pengebor jantung datang dari belakang Chang Hong Chai, dan sepertinya ada suara gemerisik di kejauhan. Jelas sekali bahwa ada lebih banyak ular pengeboran jantung yang mengikuti di belakang beberapa ratus ini. Semuanya, cepat lari, kata Han Ning sambil menarik pelayan di sampingnya dan segera mundur. Tentu saja, mau huji tidak ragu untuk melarikan diri ketika semua orang melarikan diri. Sebelum Chang Hong Chai bisa menelan penawarnya, dia menjerit lagi. Mau huji tanpa sadar menoleh dan melihat bahwa Chang Hong Chai dikelilingi oleh lebih dari sepuluh ular pengeboran jantung. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Mau huji merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia meningkatkan kecepatannya dan lari. Pada saat yang sama, dia mencabut pisau ular ini terlalu menakutkan. Begitu dia dikepung, keadaannya tidak akan lebih baik daripada Chang Hong Chai. Setelah berlari sekitar sepuluh meter, mau huji merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika dia terus berlari, dia akan memasuki hutan kabut guntur. Dia ingin melihat kemana orang-orang lainnya berlari, tapi dia melihat garis hitam terbang ke arahnya. Tanpa pikir panjang, mau huji menebas garis hitam itu dengan pisau di tangannya. Bau darah yang menyengat hampir membuatnya muntah. Mau huji segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ular pengeboran jantung ini sebenarnya bisa terbang. Terdengar suara gemerisik dari kedua sisi. Pada titik ini, bagaimana dia bisa tidak terlalu peduli dengan hutan kabut guntur di depannya. Bahkan jika dia berhenti, dia akan selangkah lebih dekat dengan kematian. Meningkatkan kecepatannya, mau huji bergegas ke hutan kabut guntur tanpa ragu-ragu. 28. Mau huji berlari kencang sampai suara ular itu menghilang. Baru pada saat itulah dia berani berhenti dan melihat ke belakang. Melihat ular pengebor jantung sudah tidak terlihat lagi, mau huji menghela nafas lega. Namun, mau huji tidak berpikir bahwa dirinya sudah terbebas dari bahaya. Dia dikelilingi kabut, dan pohon-pohon yang tinggi membuatnya mustahil baginya untuk melihat langit. Saat ini, dia yakin bahwa dia sudah berada di tengah-tengah hutan kabut guntur. Han Ning dan yang lainnya tidak terlihat, dan mau huji tidak berminat untuk memedulikan mereka. Tidak peduli apa, dia harus keluar dari sini secepat mungkin. Meskipun dia belum pernah ke hutan kabut guntur sebelumnya, mau huji tidak berpikir bahwa ada orang lain yang berbohong padanya. Setiap menit dia tinggal di sini adalah satu menit lagi kegelisahan. Kaca, suara patah pohon terdengar, dan dua bayangan hitam muncul dari dalam kabut. Dengan bantuan cahaya redup di hutan, mau huji bisa melihat dengan jelas apa itu dua bayangan hitam. Mau huji merasa kulit kepalanya mati rasa. Ini adalah dua binatang buas yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Salah satunya memiliki tiga mata, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik besar. Yang lainnya tampak seperti harimau, tetapi mulutnya menonjol, dan taring di sudut mulutnya berlumuran darah dan bulu. Kedua binatang buas itu sepertinya tidak melihat mau huji, atau lebih tepatnya, mereka tidak peduli pada mau huji bahkan jika mereka melihatnya. Kedua binatang besar itu mendarat di tanah, dan bertabrakan lagi. Boom-boom, suara benturan keras dan auman binatang buas menyebabkan jantung mau huji berdebar kencang. Untungnya, ada dua binatang buas. Kalau hanya satu, dia pasti sudah menjadi camilan di perut binatang buas itu. Saat ia mundur, mata mau huji tidak pernah lepas dari kedua binatang buas itu. Ini pasti binatang iblis. Mau huji ingat apa yang dikatakan Dingbuer kepadanya, bahwa ada banyak binatang iblis di hutan kabut guntur. Mau huji mundur dengan hati-hati, dan baru bereaksi ketika ia merasakan hawa dingin di kakinya. Dia hanya ingat ada dua binatang iblis bertarung di depannya, dan lupa memeriksa jalan di belakangnya. Kaca, kilatan petir menyambar di depan mau huji. Sambaran petir ini menyebabkan lingkungan sekitar menjadi lebih terang. Pada titik ini, mau huji akhirnya menyadari di mana ia mendarat. Dia sebenarnya telah mundur ke tengah rawa. Kaca, dua sambaran petir lagi melintas di sisi mau huji. Kedua sambaran petir ini membawa dua jembatan petir yang melengkung, itu terlihat sangat memukau. Namun, hati mau huji tenggelam hingga ke titik terdalam. Dia akhirnya menebak tempat apa ini. Leize, ini pasti leize. Dingbuer memberitahunya bahwa di hutan kabut guntur, selain binatang iblis yang menakutkan, ada juga danau petir yang menakutkan. Begitu Anda memasukinya, Anda hanya akan sambil menghela nafas panjang, mau huji menjadi tenang. Dia telah bertemu dengan semua binatang iblis dan danau petir di hutan kabut guntur. Merupakan keajaiban jika dia bisa selamat. Kedua kakinya telah tenggelam ke dalam air berlumpur di danau petir. Tidak heran rasanya dingin. Dia tidak tahu apakah ada hal menakutkan lainnya di rawa selain busur petir. Karena dia akan mati, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mau huji dengan hati-hati menyeret kakinya yang terjebak di danau petir, mencoba untuk keluar. Sekalipun dia akan mati, dia harus berjuang. Kelatan petir lain muncul dari danau petir. Kali ini, mau huji tidak seberuntung itu. Sambaran petir mendarat tepat di bahunya. Sensasi terbakar yang hebat bisa dirasakan. Seluruh tubuh mau huji menjadi lemas saat dia berlutut di danau petir. Karena bimbingan petir ini, beberapa petir lagi muncul dari danau petir. Mereka berubah menjadi busur melengkung dan mendarat di tubuh mau huji. Pakaiannya terkoyak oleh sambaran petir. Bau kulitnya yang terbakar bisa dirasakan. Seluruh tubuh mau huji menjadi mati rasa. Dia menertawakan dirinya sendiri. Dia tidak menyangka akan mati tersengat listrik di kehidupan keduanya. Namun, sengatan listrik jenis ini terlalu menyiksa. Mengapa tidak memberinya yang lebih kejam saja agar dia tidak menderita seperti ini? Seolah-olah dia sedang merasakan pikiran mau huji, sebuah sambaran petir yang lebih tebal melesat ke arahnya. Kaca, sambaran petir ini sekali lagi mematakan bahu mau huji. Namun, mau huji tidak merasakan sakit atau siksaan lagi. Tidak hanya itu, mau huji dapat dengan jelas merasakan bahwa sambaran petir telah menembus tubuhnya melalui bahunya. Pada saat berikutnya, mau huji merasakan perasaan lega yang tak terlukiskan. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Seluruh tubuhnya mulai gemetar karena kegembiraan. Meridian yang dia buka dengan larutan pembuka meridian akhirnya terhalang oleh busur listrik ini, dan celah kecil dibuka oleh busur listrik ini. Jika sambaran petir ini terus menyerang, bukankah itu berarti meridiannya yang tersumbat akan terbuka sepenuhnya? Jika meridiannya terbuka, bukankah itu berarti dia akan memiliki saluran roh? Bukankah itu berarti dia bisa berkultivasi. Mau huji, yang sudah hangus terkena sambaran petir, tidak terus berpikir untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia menunggu sambaran petir menyambarnya. Kaca, dua sambaran petir lainnya keluar dari danau petir dan mendarat di tubuhnya. Sayangnya, dua sambaran petir ini hanya membuatnya semakin kesakitan. Tak satupun dari mereka seperti yang sebelumnya, yang membantu membuka meridiannya yang tersumbat. Ini tidak bagus. Sayangnya, mau huji tidak memiliki sarana untuk mengendalikan petir yang mendarat di tubuhnya. Jika tidak, dia harus mengendalikan petir untuk menyerang meridian yang belum terbuka sepenuhnya. Setelah mengalami beberapa sambaran petir lagi, mau huji tahu bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dia menggunakan metode mengandalkan langit untuk membuka meridiannya, dia mungkin akan terbunuh oleh sambaran petir sebelum meridiannya terbuka penuh. Mau huji mengeluarkan tas kain dari sakunya yang robek dan mengeluarkan sebotol larutan pembuka saluran yang telah ia buat. Dia mengangkat kepalanya dan menelannya. Bagaikan nyala api, meridian di tubuhnya yang belum terbuka penuh mulai terbakar. Kaca, sambaran petir lainnya mendarat. Mau huji ingin memfokuskan pikirannya untuk membiarkan sambaran petir itu mendarat di meridian yang sedang terbakar. Dia tidak tahu apakah pikiran mau huji berhasil, atau apakah solusi pembukaan saluran lah yang berhasil. Kali ini, sambaran petir langsung berubah menjadi energi petir dan menyambar meridian tersebut. Mungkin itu adalah efek psikologis, tapi mau huji bahkan bisa merasakan bahwa meridiannya yang tersumbat telah terkoyak sedikit lagi. Setelah itu, busur petir lainnya jatuh, dan dengan cara yang sama, ia mendarat tepat di meridian tersebut. Pembukaan meridian menjadi lebih besar. Di bawah pengaruh busur petir, cairan obat yang digunakan untuk membuka meridian menghilang dengan sangat cepat. Ini seharusnya merupakan efek dari solusi pembukaan saluran yang menyebabkan sambaran petir secara otomatis menyambar meridian. Saat ia merasakan solusinya perlahan-lahan menghilang, mau huji tidak ragu-ragu untuk menelan sebotol lagi. Boom-boom, puluhan sambaran petir mendarat di tubuh mau huji. Setelah itu, suara yang hampir tak terdengar-terdengar dari dalam tubuhnya. Mau huji merasakan seluruh tubuhnya rileks. Meski sudah sekian lama tersengat listrik di danau petir, saat ini ia masih merasa dipenuhi energi. Hanya saja dia tidak bisa menggunakan energi ini. Tubuhnya hanya dipenuhi rasa lelah dan kesakitan. Hidung mau huji menjadi masam, dan dia tidak bisa menahan air matanya. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Meridian yang ditunggunya siang dan malam akhirnya terbuka. 29. K, kilatan petir lain keluar dari danau petir. Dengan gerakan memutar tubuhnya, mau huji dengan mudah menghindari sambaran petir itu. Mau huji terkagum-kagum. Faktanya, ketika dia mulai menghindari sambaran petir, dia bahkan tidak berpikir bahwa dia akan bisa menghindarinya. Pantas saja orang bilang kultifator itu kuat. Mau huji bahkan belum mulai berkultifasi, tetapi hanya dengan membuka satu meridian saja sudah membuatnya merasa jauh lebih rileks. Itu seperti membuka meridian konsepsi dan gubernur. Seberapa kuatkah mereka yang telah membuka lebih dari sepuluh meridian dan berkultifasi selama bertahun-tahun. Beberapa sambaran petir jatuh. Mau huji tidak bisa menghindari semuanya, tapi dia masih bisa bergerak. Setengah waktu dupa kemudian, mau huji disambar oleh danau petir puluhan kali sebelum akhirnya dia keluar. Mau huji, yang berpikir bahwa ia pasti akan mati, berdiri di tepi danau petir dan menghela nafas. Siapa yang tahu apakah hidup itu berkah atau kutukan. Jika dia tidak mengalami pengalaman mendekati kematian ini, bagaimana dia bisa membuka satu meridian dengan bantuan solusi pembuka salurannya sendiri dan kilat dari danau petir. Membuka satu meridian menghabiskan delapan botol larutan pembuka saluran dan separuh hidupnya. Ini bukanlah harga kecil yang harus dibayar. Meskipun mau huji masih memiliki dua botol larutan pembuka saluran, ia tidak berniat untuk terus tersambar petir. Dia ingin membuka meridian kedua. Bahkan mau huji tahu bahwa meskipun ia terus menggunakan solusi pembuka saluran dan sambaran petir dari danau petir, ia tidak akan bisa membuka meridian kedua. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin kehilangan nyawanya. Mau huji tidak kecewa. Mampu membuka satu meridian sudah merupakan kejutan besar. Lebih penting lagi, ini memungkinkan dia memahami metode untuk membuka meridian. Jika meridian adalah saluran roh, bukankah itu berarti dia adalah seorang jenius kultivasi ketika suatu hari dia membuka 99 meridian. Raungan mengerikan lainnya terdengar. Mau huji terbangun dari lamunannya. Baru kemudian dia ingat bahwa dia masih berada di hutan kabut guntur. Sebelum dia memasuki danau petir, ada dua binatang iblis kuat yang bertarung. Sekarang, tempat di mana kedua binatang iblis itu bertarung menjadi berantakan, dan kedua binatang iblis itu tidak terlihat dimanapun. Beberapa raungan lagi terdengar. Mau huji memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Memang bagus untuk keluar pada malam hari, tapi jika dia tersesat di kedalaman hutan kabut guntur, dia akan dikutuk. Tidak jauh dari danau petir, mau huji memilih sebuah pohon besar dan memanjatnya. Dia menemukan tempat di tengah pohon dan bersandar di sana. Mau huji merobek ke mejanya yang compang kemping dan mengikatnya menjadi simpul. Kemudian, dia menggunakan kain tersebut untuk mengamankan dirinya di tengah dahan pohon. Di tempat seperti hutan kabut guntur, dia tidak berani bermalam. Bersandar di pohon, mau huji tidak tahu kapan dia tertidur. Saat dia terbangun, sudah ada cahaya yang menyinari celapa pohonan dan jatuh ke tubuhnya melalui kabut berkabut. Mau huji mengamati sekelilingnya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia segera melepaskan ikatan pakaiannya dan meluncur turun dari pohon. Dia harus keluar dari hutan kabut guntur secepat mungkin, dan dia harus berhasil dalam sekali jalan. Kalau tidak, dia mungkin akan tinggal di sini selamanya. Keberuntungannya tadi malam bagus, namun bukan berarti keberuntungannya selalu bagus. Mau huji menduga bahwa ia tidak akan pernah kembali ke sini lagi, jadi ia dengan hati-hati mengamati lokasi danau petir ini. Jika meridian kedua membutuhkan busur petir di sini, dia mungkin harus mengambil risiko lain. Ada banyak danau petir di hutan kabut guntur. Namun, tidak mudah menemukan danau petir yang bisa membantunya membuka meridiannya. Jika dia bertemu dengan danau petir dengan sambaran petir yang kuat, dia akan hancur berkeping-keping sebelum dia bisa membuka meridiannya. Rumput api berdaun 2 Mau huji mengenali rumput api 2 daun pada pandangan pertama. Karena hari sudah larut malam, dia tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat ini, mau huji dapat melihat dengan jelas bahwa setidaknya ada tiga batang rumput api berdaun 2 di lokasi di mana ia bergegas ke danau petir tadi malam. Kedua daun rumput api berdaun 2 dipisahkan, dan ada inti rumput berbentuk api di tengahnya. Mau huji tidak langsung memetik rumput api 2 daun itu. Rumput ini sangat berguna bagi Han Ning, tapi tidak baginya. Hal terpenting sekarang adalah menemukan jalan keluar dari hutan kabut guntur. Saat itu senjak ketika dia melarikan diri ke hutan kabut guntur tadi malam, tapi mau huji masih bisa mengidentifikasi dari mana dia datang. Dia menghela nafas lega. Menurut perhitungannya, dia masih berada di tepi hutan kabut guntur. Setelah menggali tiga batang rumput api keluar ke arah yang dia ingat. Dia percaya bahwa ular pengebor jantung tidak akan tinggal di tempat yang sama, dan sudah lama pergi. Pasti ada alasan bagi ular pengeboran jantung untuk pindah pada saat yang bersamaan. Apapun alasannya, dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama dari yang diperlukan. Setengah jam kemudian, Indra penunjuk arah mau huji berangsur-angsur menghilang, dan ia mulai merasa cemas. Jika dia tidak dapat menemukan jalan keluar dalam waktu 10 menit, itu berarti dia benar-benar tersesat, dan dia mungkin tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Mau huji, sebuah suara memanggil dari jauh. Mau huji mengira dia salah dengar. Mengapa seseorang memanggil namanya? Ketika suara itu terdengar lagi, mau huji membenarkan bahwa dia tidak salah dengar. Seseorang memang memang memanggil namanya. Apalagi suara yang memanggil namanya terdengar familiar. Seharusnya itu Ding Buer. Mau huji sangat gembira karena Ding Buer tidak dibunuh oleh ular pengeboran hati, dan masih mencarinya. Dengan suara, dia punya arah. Mau huji mempercepat langkahnya menuju ke arah asal suara Ding Buer. Hanya dalam beberapa menit, mau huji merasakan penglihatannya menjadi cerah. Mau huji berseru dengan gembira, Buer, aku di sini. Dia akhirnya keluar. Setelah belasan napas, lima sosok muncul dari balik bukit kecil. Wuji, kamu sebenarnya baik-baik saja. Bagus sekali. Tapi bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Ding Buer tidak menyangka mau huji masih hidup. Bisa tetap hidup setelah bermalam di tempat ini sungguh sebuah keberuntungan. Namun, rambut mau huji sepertinya terbakar oleh sesuatu. Tubuh bagian atasnya dipenuhi tanda-tanda hitam, dan salah satu lengannya diikatkan di lehernya dengan selembar kain. Buer, terima kasih banyak. Aku dalam keadaan linglung dan tidak tahu harus pergi kemana saat mendengar suaramu, kata mau huji penuh rasa terima kasih. Ia tidak menjelaskan mengapa tubuhnya terbakar. Ding Buer buru-buru berkata, aku hanya ingin mencoba keberuntunganku. Itu sebabnya aku meminta nona kecil untuk memanggil namamu. Aku tidak menyangka akan benar-benar menemukanmu. Kami berjumlah 12 orang, dan sekarang bersamamu, kami hanya berjumlah 6 orang. Mau huji buru-buru maju ke depan untuk mengucapkan terima kasih, terima kasih nona kecil atas perhatianmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Han Ning tidak hanya terlihat kelelahan, dia juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaiannya yang berwarna merah menyala juga compang kemping. Melihat mau huji berterima kasih padanya, dia melambaikan tangannya, mampu bertahan hidup sudah merupakan sebuah keberuntungan besar. Kemarin, total kami berenam meninggal. Mayat sisanya telah ditemukan, dan hanya anda yang hilang. Ding Buer memintaku untuk mencarimu, jadi aku meminta semua orang untuk datang dan mencarimu. Saya melakukan yang terbaik. Mau huji memandang Han Ning. Selain pembantu Saolan, ada juga Peng Mauhua dan Cai Jiu. Termasuk dia dan Ding Buer, hanya tersisa separuhnya. Saat ini, pandangan semua orang tertuju pada Han Ning. Dia adalah anak kecil dari kediaman Han, jadi tentu saja, dialah yang bertanggung jawab. Han Ning berkata dengan nada meminta maaf, aku tidak menyangka akan bertemu dengan ular pengebor hati saat kita sudah dekat dengan hutan kabut guntur. Tidak kusangka aku akan sangat beruntung bertemu dengan hal seperti itu. Mungkin saya tidak ditakdirkan untuk mendapatkan rumput api berdaun dua. Peng Mauhua bertanya dengan hati-hati, Nona kecil, apakah kita akan kembali sekarang? Tatapan Han Ning tertuju pada Peng Mauhua beberapa saat sebelum dia menghela nafas dan berkata, aku perlu mendapatkan rumput api berdaun dua. Rumput ini hanya dapat ditemukan di tepi hutan kabut petir. Saya tidak menyangka situasinya akan begitu berbahaya. Saya tidak akan memaksa siapapun. Mereka yang bersedia ikut dengan saya untuk menemukan rumput api berdaun dua bisa tinggal. Yang belum bisa kembali dulu. 30. Peng Mauhua menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Sebagai pelindung kepala kediaman Han, bagaimana dia bisa mengatakan tidak jika Nona kecilnya ingin tinggal di hutan kabut guntur. Mauji mengeluarkan dua batang rumput api berdaun dua dan berkata, aku rasa kita tidak perlu lagi tinggal di sini untuk mencari hutan kabut guntur. Aku cukup beruntung bisa menemukan dua batang rumput api berdaun dua. Itu benar-benar rumput api berdaun dua. Han Ning mendarat di depan Mauji dalam satu langkah. Sebelum Mauji bisa melihat bagaimana dia mengulurkan tangannya, dua batang rumput api dua daun di tangannya sudah menghilang. Sangat kuat. Mauji tanpa sadar mengambil langkah mundur. Wanita ini terlalu menakutkan, dan dia hanya berada di tahap pembukaan saluran. Baru sekarang Mauji menyadari betapa sulitnya baginya untuk bertahan hidup tadi malam. Mauji, dimanapun kamu menemukan rumput api berdaun dua, luar biasa kali ini. Kali ini, saya pasti akan membawa Anda ke ibu kota kekaisaran. Jika Anda memiliki permintaan, harap beritahu saya. Dalam kegembiraannya, Han Ning mengatakan semuanya dalam satu tarikan napas. Terima kasih, nona kecil. Mauji bergegas mengungkapkan rasa terima kasihnya. Alasan mengapa dia bergabung dengan kediaman Han adalah untuk pergi ke ibu kota kekaisaran. Sekarang setelah ada permintaan tambahan, bagaimana dia bisa mengabaikannya? Han Ning melambaikan tangannya, kau membantuku menemukan rumput api berdaun dua, yang merupakan bantuan terbesar yang kumiliki. Seharusnya akulah yang berterima kasih padamu. Saya mendengar dari ayah saya bahwa Anda tidak kekurangan uang. Selain pergi ke ibu kota kekaisaran, jika Anda memiliki permintaan di masa mendatang, harap beritahu saya. Mauji menganggupkan kepalanya. Jika dia tidak membuka meridiannya, dia akan meminta Han Ning membantunya menemukan tempat yang lebih baik untuk menguji akar spiritualnya setelah mereka mencapai ibu kota kekaisaran. Sekarang, meskipun dia ingin menguji akar rohaninya, dia akan menemukan tempat yang lebih baik untuk melakukannya. Dia sangat ingin tahu apakah dia sudah memiliki akar spiritual setelah menggunakan lightning lo untuk membuka meridian. Meskipun Peng Mauhua merasa iri dengan keberuntungan Mauji, ia tetap berterima kasih kepada Mauji karena telah menemukan rumput api berdaun dua. Jika bukan karena Mauji, nona kecil itu mungkin harus memasuki hutan kabut guntur. Jika itu terjadi, maka itu akan menjadi sebuah berkah tersembunyi. Suasana hati Han Ning yang muram segera berubah saat dia melihat dua rumput api berdaun dua. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo kembali sekarang. Awalnya, kami berencana menghabiskan waktu sebulan untuk mencari. Saya tidak pernah berpikir bahwa kami akan menemukan dua rumput api berdaun dua hanya dalam satu malam. Meskipun Mauji tidak ingin tinggal di tempat ini, dia menghela nafas dalam hatinya ketika melihat Han Ning tidak mengatakan sepatah katapun kepada orang mati. Sebagai penjaga klan besar, nyawanya bahkan kurang berharga. Jika dia mati, mungkin dia akan sama dengan orang-orang itu. Paling-paling, Han Ning akan menyebut namanya. Maka, tidak akan ada lagi. Namanya bahkan mungkin tidak disebutkan. Dia memandang Ding Buer. Jika Ding Buer tidak meminta Han Ning mencarinya, Han Ning tidak akan membiarkan siapapun memanggil namanya. Wuji, selamat, kata Ding Buer dengan iri. Mauji melambaikan tangannya dan berkata pada Han Ning, Nona kecil, ku dengar kau sudah berada di tahap pembukaan saluran level 5. Apakah tahap pembukaan saluran level 5 sangat kuat? Han Ning sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tidak peduli dengan pertanyaan Mauji, tahap pembukaan saluran level 5 lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saya hanya berada di tahap pembukaan saluran level 1. Aku hanya sedikit lebih cepat sekarang. Kekuatanku yang sebenarnya lebih lemah daripada kultifator bela diri pada umumnya. Hanya setelah mencapai tahap pembukaan saluran level 4 barulah ada perubahan kualitatif dalam kekuatan saya. Mauji menatap tajam ke arah Ding Buer yang merasa malu. Orang ini hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Namun, kecepatan seorang kultifator tahap pembukaan saluran level 1 membuat Mauji semakin bersemangat untuk berkultifasi. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata pada Han Ning, saat aku pergi ke ibu kota kekaisaran, bisakah aku membawa Ding Buer untuk memperluas wawasannya? Baiklah, seperti yang kamu katakan, ayo pergi. Han Ning sangat gembira. Dia langsung menyetujui permintaan Mauji. Dia melompat ke atas kudanya dan dengan lambayan cambuknya, kuda merah itu berlari kencang. Wuji, terima kasih banyak. Ding Buer sangat terkejut. Ia tidak menyangka Mauji akan mencalonkannya untuk pergi ke ibu kota kekaisaran. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sedangkan untuk membual tentang Han Ning yang mencapai tahap pembukaan saluran level 5 di depan Mauji, dia sudah lama melupakannya. Mauji menepuk bahu Ding Buer, ayo pergi. Aku belum berterima kasih atas perhatianmu. Ayo kembali dulu. Juga, jangan membual di depanku di masa depan. Baiklah. Ding Buer juga sedang dalam suasana hati yang baik. Dia mengikuti di belakang Mauji dan berlari keluar. Mauji tidak tahu mengapa orang paling penting di kediaman Han, Han Ning, menginginkan rumput api berdaun dua. Dia hanya tahu bahwa setelah kembali ke kediaman Han, dia jauh lebih dihargai daripada sebelumnya. Bahkan tempat tinggalnya telah berubah menjadi halaman kecil. Meski disebut penjaga, dia tidak perlu melakukan apapun. Satu-satunya hal yang menyusahkan Mauji adalah dia tidak memiliki teknik kultivasi. Jika dia memiliki teknik budidaya, tempat ini akan menjadi tempat terbaik baginya untuk berkultivasi. Tinggal di kediaman Han pastinya tidak berbahaya. Duduk di halaman rumahnya sendiri, Mauji memegang dua botol kaca hijau yang tersisa di tangannya. Botol-botol ini berisi solusi untuk membuka meridiannya. Di masa depan, dia pasti membutuhkan solusi ini untuk membuka lebih banyak meridian. Dong-dong. Dua ketukan lembut terdengar dari pintu halaman Mauji. Setelah itu, suara hancengan terdengar, Wuji, bolehkah aku bicara sebentar denganmu? Mauji buru-buru menyimpan kedua botol kaca itu dan pergi membuka pintu halaman. Hancengan adalah kepala istana kediaman Han. Mauji tidak mengerti mengapa ia mengambil inisiatif untuk datang ke kediaman seorang penjaga. Tuan Han, jika Anda membutuhkan saya untuk sesuatu, Anda bisa saja mengirim seseorang untuk menelpon saya. Mengapa Anda datang ke sini secara pribadi? Kata Mauji sambil membuka pintu. Hancengan tersenyum hangat dan langsung masuk ke rumah Mauji. Dia menemukan kursi dan duduk. Mauji membantu menyeduh secangkir teh untuk hancengan. Dia masih sangat berterima kasih kepada hancengan. Jika bukan karena adipati tua ini, dia tidak akan bisa memasuki kediaman Han. Jika dia tidak bisa memasuki kediaman Han, siapa yang tahu jika orang yang meracuninya akan mencoba menyakitinya untuk kedua kalinya. Hancengan tersenyum dan mengangguk, Wuji, tahukah kamu mengapa aku tidak menjagamu dengan baik setelah aku mengatur agar kamu memasuki kediaman Han. Mauji berkata dengan hormat, duke tua itu sudah merawatku dengan baik dengan membawaku ke kediaman Han. Hancengan menghela nafas, sebelumnya, aku menyelamatkanmu di Istana Kekaisaran. Kali ini, kamu telah banyak membantu Ning'er. Aku harus berterima kasih. Hancengan dengan ragu. Sebelumnya, Hancengan hanya memberinya pekerjaan sebagai pelayan. Sejak kapan dia menyelamatkannya di Istana Kekaisaran? Hancengan sepertinya tahu apa yang dipikirkan Mauji. Dia berkata dengan tenang, ketika kamu dibawa ke pintu masuk Istana Kekaisaran, Raja tidak ingin melihatmu. Sebaliknya, dia memerintahkan orang-orang untuk mendorongmu keluar dan mengeksekusimu. Saat itu, kakekmu mau Tian Cheng dan aku berhubungan baik. Selain itu, saya sangat ingin melihat apakah tindakan Anda disengaja atau apakah Anda benar-benar melakukannya untuk masyarakat. Mauji sangat jelas dengan apa yang Hancengan bicarakan. Itu soal dia mempublikasikan penisilin. Dia tidak menyangka sebelum dia memasuki Istana Kekaisaran, akan ada pemandangan berbahaya seperti itu. Hancengan tidak peduli dengan keterkejutan Mauji. Ia melanjutkan, Aku berpesan kepada Raja untuk tidak mengeksekusimu karena tindakanmu akan menguntungkan rakyat. Mengeksekusimu akan merusak reputasi Raja. Pertama, kalimat ini adalah kebenaran. Kedua, itu adalah sesuatu yang Anda perjuangkan. Kedua, saya ingin menyelamatkan hidup Anda. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkanmu datang ke kediaman Han. Unggung Mauji basah oleh keringat dingin. Dia bahkan sedikit takut. Jika Hancengan tidak menonjol dan memohon belas kasihan, dia akan dibunuh oleh Raja Anjing. Bukankah dia akan mati dengan cara yang salah? Mauji tidak peduli apakah reputasi Raja Anjing itu ternoda atau tidak. Yang dia pedulikan hanyalah hidupnya sendiri. Terima kasih, Adipati Tua, karena telah menyelamatkanku. Mauji berdiri dan membungkuh. Hancengan bergegas mendukung Mauji. Dia tertawa dan berkata, pahlawan terlahir muda. Jika kamu tidak menarik perhatian Ning'er, kamu hanya akan bisa bertahan hidup di kediaman Han. Aku tidak akan meminta Ning'er untuk membawamu ke ibu kota kekaisaran. Tapi sekarang, kamu tidak hanya menarik perhatian Ning'er, kamu bahkan membantunya memecahkan masalah besar. Fakta membuktikan bahwa orang yang cakep memang cakep. Saya tidak salah. Adipati Tua, kamu terlalu baik. Mauji sangat ingin meninggalkan negara bagian Cheng Yu. Raja Anjing itu bukanlah orang baik. Siapa yang tahu kapan dia akan memikirkannya lagi. Klan Mo yang kehilangan tahta Prefektur Kin Utara pasti ada hubungannya dengan Raja Anjing itu. Wajah Hancengan tiba-tiba berubah serius. Ia berkata pada Mauji dengan serius, Wuji, aku di sini untuk meminta bantuanmu. Tiba-tiba. 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 Tiba-tiba.